Gemuruh Raungan besar bergema di seluruh hutan pegunungan, bergema untuk waktu yang lama. Tanah dalam radius 10 mil bergetar hebat, dan hanya setelah sekian lama semuanya menjadi tenang. Setelah asap dan debu menyebar, sebuah kawah besar terlihat di tanah. Dan mayat Wansing Eagle ada di kawah ini. Ketika terjebak oleh teknik penangkapan naga, Lang Wansing melakukan perlawanan keras kepala, tetapi tidak berhasil. Di tengah jeritan dan ratapannya, ia akhirnya berhasil diredam oleh tangan raksasa tersebut hingga mati. Teknik penangkapan naga memang merupakan teknik abadi yang unggul, kekuatannya tidak kalah dengan Fury of the Ocean atau Scorching Sun 9 Suns. Namun, setelah melawan tiga binatang mistik tipe 4 secara berturut-turut dan menggunakan beberapa gerakan kuat, Lu Wan akhirnya merasa sangat lelah. Dia berdiri di tempat dan terengah-engah tanpa henti. Menarik nafas dalam-dalam, Lu Wan berdiri tegak lagi. Dia sudah lama tidak mengalami pertempuran seperti itu. Melihat ketiga mayat tinggi itu, ular raksasa itu sudah terkoyak-koyak, dan hanya inti kristalnya yang masih bisa digunakan. Dan tubuh babi hutan itu separuhnya hancur, namun separuhnya lagi masih bisa digunakan. Sedangkan untuk Wansing Eagle masih utuh. Dengan lompatan, Lu Wan tiba di depan tiga binatang aneh itu, dan menyimpan mayat ketiga binatang aneh itu ke dalam cincinnya. Setelah mengalami banyak hal, dia akhirnya mengganti cincin intersepatialnya. Itu adalah cincin ungu yang diberikan kepadanya oleh si cantik yang sebelum dia pergi. Itu sangat indah, dan ruang di dalamnya juga sangat besar. Bahkan dengan tiga binatang aneh, itu sudah lebih dari cukup. Setelah menyelesaikan semuanya, Lu Wan mendatangi Chen Suangdao dan dua lainnya. Ketiganya terluka parah dan masih belum sadarkan diri. Dan Lu Wan juga kelelahan, jika dia bertemu dengan binatang aneh, dia akan berada dalam bahaya. Sekarang dia tidak memiliki siapapun yang melindunginya, dia segera mengikat ketiganya dan segera turun gunung. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kota Black Wolf, Aliansi Air Pegunungan. Setengah jam yang lalu, orang-orang dari Mountain Water Alliance semua kembali ke halaman. Yang terluka diatur untuk dirawat, sementara sisanya duduk di halaman dengan ekspresi serius. Tidak ada yang tersisa, tapi duduk di tanah dan menunggu. Mata semua orang sesekali melihat ke pintu masuk, menunggu tiga master aliansi kembali. Jika ketua aliansi tidak kembali, mereka tidak akan tidur. Sudah lama sekali, kenapa mereka belum kembali? Mungkinkah? Omong kosong, ketiga master aliansi sangat kuat, bagaimana mungkin mereka bisa kalah dari tiga binatang aneh? Tapi, pertarungan normal tidak akan berlangsung selama ini. Mungkinkah ketiga pemimpin aliansi juga terluka parah dan sedang memulihkan diri di Gunung Fin? Pikiran ini muncul di benak lebih dari satu orang. Akhirnya, seseorang mau tidak mau berdiri dan berkata dengan lantang, saya tidak tahan lagi. Saya ingin pergi ke Gunung Jahat dan melihat-lihat. Berhenti. Saat orang ini hendak pergi, dia dihentikan oleh orang yang lebih senior, yang dengan marah memarahi, perintah ketiga pemimpin adalah kembali ke sini dan menunggu. Tidak ada yang melanggar perintah. Mendengar ini, semua orang mengertakkan gigi. Setelah menghela nafas, mereka masih duduk di tanah dan menunggu. Waktu perlahan berlalu. Tepat ketika orang yang paling memenuhi syarat tidak bisa lagi duduk diam dan hendak berdiri dan berjalan keluar halaman, tiba-tiba sesosok muncul di gerbang. Semua orang buru-buru menoleh, dan ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka tercengang. Luan. Semua orang memandang Luan dengan kaget. Dalam benak mereka, Luan pasti sudah mati. Kemudian, mereka menemukan tiga orang diikat dengan tanaman merambat di belakang Luan. Ketiga orang ini tidak lain adalah tiga master aliansi. Master aliansi. Semua orang segera berdiri dan bergegas melihat ketiga master aliansi. Master penyembuhan surgawi dari aliansi berdiri di lapisan terdalam, merawat ketiga master aliansi. Meskipun aliansi master terluka, mereka masih bernafas. Semua orang menghela nafas lega. Tepat ketika semua orang memikirkan sesuatu dan hendak menanyakannya, mereka menemukan bahwa Luan telah menghilang. Luan telah kembali ke kediamannya dan sedang tidur di tempat tidur. Dia terlalu lelah, terutama ketika dia bertemu dengan binatang aneh tingkat empat yang merepotkan saat mundur. Itu adalah macan tutul yang bisa menyemburkan api. Kecepatan dan kekuatannya sangat cepat, dan butuh waktu lama untuk menjatuhkannya. Benar-benar kelelahan, dia langsung tertidur. Dia tidak tidur selama beberapa hari, dan tidur ini berlangsung hingga keesokan harinya. Keesokan harinya, siang hari. Ada ketukan di pintu, dan Luan perlahan membuka matanya. Sinar matahari begitu menyelaukan sehingga dia harus menyipitkan mata dan menggunakan tangannya untuk menghalanginya. Setelah dua tarikan napas, dia perlahan duduk di tempat tidur. Dia mengusap rambutnya. Setelah istirahat malam, dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Masih sedikit grogi, dia bangkit dan pergi ke pintu untuk membukanya. Berdiri di depan pintu tidak lain adalah Gao Seng dan Hei Gao Guo. Saudara Gao, saudara Hei, ada apa? Luan memandang keduanya, matanya masih sedikit sakit, dan bertanya dengan lembut. Gao Seng dan Hei Gao Guo saling berpandangan, dan Gao Seng dengan cepat berkata, tiga master aliansi bangun tadi malam dan sekarang berada di aula utama. Mereka ingin berbicara denganmu. Bicaralah dengan mereka. Luan mengangguk dengan mengantuk dan berkata, oke, aku akan pergi setelah membereskannya. Setelah menutup pintu, Luan menggelengkan kepalanya kuat-kuat untuk membangunkan dirinya. Setelah segera merapikan dirinya, Luan benar-benar bangun dan mengikuti keduanya ke aula utama. Mereka bertiga tiba di aula utama dan melihat aula itu penuh dengan orang. Semua orang sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi ketika Luan muncul, mereka segera berhenti berbicara dan menatapnya. Luan melangkah melewati ambang pintu dan berjalan ke aula utama. Gao Seng dan Hei Gao Guo segera mundur ke samping, hanya menyisakan Luan yang berdiri di tengah kerumunan. Salam, ketua aliansi. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Saat mereka melihat Luan lagi, pandangan semua orang berubah. Lagi pula, semua orang melihat bagaimana Luan secara pribadi membunuh dua raja hantu monyet cakar besi tadi malam. Dengan kekuatan seperti itu, dia sudah lebih kuat dari siapapun kecuali tiga master aliansi. Anda di sini. Chen Suangdao sedang mengoleskan obat pada luka di lengannya. Dia tersenyum dan berkata, duduklah. Jika sebelumnya, Luan tidak punya hak untuk duduk. Namun, kali ini, ada kursi kosong tidak jauh dari ketiga master aliansi. Setelah Chen Suangdao memberi isyarat, Luan berpikir sejenak, lalu berjalan mendekat dan duduk. Melihat Luan duduk, Chen Suangdao membuka mulutnya lagi dan berkata, Luan, aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan apa yang terjadi tadi malam. Saya tahu bahwa kami bertiga diselamatkan oleh Anda, dan Anda juga adalah penyelamat kami. Secara logika, saya tidak boleh bertanya terlalu banyak, tetapi ada beberapa hal yang sangat ingin saya ketahui. Mendengar ini, Luan memandang Chen Suangdao dan berkata, tolong tanyakan, ketua aliansi. Melihat betapa lugasnya Luan, Chen Suangdao tersenyum dan berkata, bukankah kamu dimakan oleh kaisar ular naga bergaris hitam tadi malam? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Kami bertiga seharusnya dibunuh oleh tiga binatang aneh itu. Bagaimana Anda menyelamatkan kami dari tiga binatang aneh itu? Luan tidak terkejut mendengarnya. Dia telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dalam perjalanan ke sini, dan dia sudah memikirkan jawabannya. Dia berkata, Sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa tadi malam. Saya meronta-ronta di dalam perut ular itu, lalu tiba-tiba seluruh ular itu dipotong menjadi delapan bagian. Saya meronta-ronta di dalamnya sebentar, lalu saya melarikan diri. Ketika saya melarikan diri, saya menemukan bahwa ketiga binatang aneh itu sudah mati. Namun, ada jejak kaki binatang aneh lainnya di tempat kejadian. Saya khawatir binatang aneh lainnya datang dan membunuh mereka. Binatang aneh lainnya, Chen Suangdao tertegun dan berkata, ada hal seperti itu. Mem, Luan menganggup dan berpikir sejenak sebelum berkata, aku membawa kembali mayat tiga binatang aneh itu. Mereka ada di dalam cincinku. Mendengar ini, semua orang tercengang. Lalu, dengan suara, sua, mereka semua berdiri. Bahkan Chen Suangdao pun sama. Dia buru-buru menatap Luan dan bertanya, apakah ini benar? Ya, Luan menganggup dan berkata, tidak nyaman di sini. Ayo pergi ke halaman dan aku akan melepaskan mereka. Setelah mengatakan itu, semua orang mengikuti Luan ke halaman. Ketika Luan melepaskan mayat sepuluh ribu elang dan raja babi hutan, dan mengeluarkan inti kristal ular kaisar naga bergaris hitam, semua orang tersentak. Mereka semua benar-benar ada di sini. Melihat ini, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Mereka sudah menyerah pada binatang aneh itu, tetapi ketika mereka melihat mayat ketiga binatang aneh itu, wajah mereka berseri-seri dengan gembira. Itu hebat, itu hebat. Hu Zheng melihat inti kristal dan mayat-mayat itu dan berkata dengan penuh semangat, dengan ini, aliansi air gunung kita akan punya uang untuk diberikan kepada saudara-saudara kita. Benar, jika kita menjadi kaya, kita tidak akan lagi diejek oleh aliansi lain. Pang Lu Guang juga menganggup penuh semangat. Chen Suangdao melihat segala sesuatu di depannya. Meskipun dia juga sangat bersemangat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya sementara. Jika kita tidak ingin aliansi air gunung dipandang rendah oleh orang lain, kita harus memiliki penghasilan tetap dari binatang-binatang aneh. Kemudian, Chen Suangdao memandang Lu An. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, berikan 20 persen keuntungan dari tiga binatang aneh itu kepada Lu An. 652. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Keuntungan 20 persen jelas bukan jumlah yang kecil. Segera, Hu Zheng dan Pang Lu Guang, yang berada di samping Chen Suangdao, melangkah maju. Hu Zheng dengan cepat berkata, bukankah 20 persen terlalu banyak? Lu An memang berkontribusi. Mengapa kita tidak memberinya 10 persen? Namun, Chen Suangdao melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, semua orang tahu bahwa Lu An telah berkontribusi. Jika bukan karena dia, kami tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, kami bertiga juga akan mati. Bahkan jika dia bangun dan pergi dengan tiga binatang mistis, tidak akan ada yang menyadarinya. Kemampuan Lu An membawa kembali ketiga binatang mistik itu sudah cukup untuk membuktikan kesatriaannya. Bagaimana saya bisa memanfaatkannya? Menurut saya, 20 persen itu terlalu sedikit. Chen Suangdao memandang semua orang dan berkata, kali ini, kita semua harus berterima kasih kepada Lu An. Ketika semua orang melihat tekad Chen Suangdao, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Kali ini, Lu An memang memberikan kontribusi yang besar. Mereka semua membungkuk dan memberi selamat pada Lu An. Lu An, kamu akan membawa binatang mistis itu ke aliansi menetes darah untuk menjualnya. Chen Suangdao tersenyum pada Lu An dan berkata, karena kamu bukan penduduk lokal, saya akan membiarkan kamu melihat bagaimana kami menjual binatang mistis itu. Lu An tercengang. Hal ini membuatnya penasaran. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Iya. Karena ketiga master aliansi masih mengalami luka yang perlu dirawat, semua orang segera berpencar. Lu An membawa mayat tiga binatang mistik bersamanya. Dia ditemani oleh seseorang yang berkualifikasi tinggi bernama Hong Liang, yang usianya hampir 50 tahun. Mereka menuju ke aliansi menetes darah bersama-sama. Berjalan di jalan, Lu An memandangi kota yang ramai. Dia berpikir sejenak dan bertanya pada Hong Liang, Senior Hong, mengapa kita perlu menjual binatang mistis itu? Hong Liang memandang Lu An dan menjelaskan, mayat binatang mistis ini tidak berguna di tangan kita. Mereka hanya dapat digunakan di tangan alkemis atau pemurni senjata. Aliansi kami tidak memiliki alkemis atau penyuling senjata, jadi kami hanya bisa menjualnya. Lu An berpikir sejenak dan bertanya, apakah aliansi menetes darah memilikinya? Iya. Hong Liang menganggup dan berkata, untuk aliansi seperti aliansi pengorbanan darah, urusannya mencakup segalanya. Ada alkemis dan pemurni. Banyak aliansi menjual binatang eksotik kepada mereka. Setelah memurnikannya, nilai binatang eksotis ini setidaknya akan berlipat ganda, atau bahkan puluhan kali lipat. Pada titik ini, Hong Liang menghela nafas dan berkata, untuk aliansi kecil seperti kami, tidak akan ada apoteker atau penyulingan yang bergabung dengan kami. Selain itu, kami tidak mampu mempekerjakan mereka. Lu An sedikit mengernyit saat mendengar ini, tapi dia segera santai dan tidak mengatakan apapun. Ketika dia datang ke kota Serigala Hitam, dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya. Ini juga alasan mengapa dia berbohong kepada Chen Suangdao. Dia hanya ingin menetapkan kekuatannya sebagai peringkat tiga tingkat menengah, dan tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu merepotkan. Dia masih perlu berkultivasi. Kultivasi adalah hal terpenting baginya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua akhirnya sampai di toko Blood Sacrificial Alliance. Lu An memandangi toko yang rame itu. Toko itu sangat besar, menempati separuh panjang jalan. Terlepas dari apakah itu pembelian, penjualan, atau pelelangan, semuanya ada di dalamnya. Itu benar-benar seperti kamar dagang yang matang. Ayo masuk, kata Hong Liang dan mengikuti mereka berdua ke dalam aliansi pengorbanan darah. Setelah masuk, Lu An melihat kerumunan yang berjalan mondar-mandir. Di bawah pimpinan Hong Liang, mereka dengan cepat sampai di area penjualan. Ketika staff melihat Hong Liang, jejak rasa jijik muncul di matanya dan berkata, Apa? Aliansi Sungai Gunung Anda akhirnya terbuka. Wajah Hong Liang berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengertakkan gigi dan berkata, Saya ingin menjual binatang eksotis. Ada apa? Mari kita dengarkan. Staff bertindak seolah-olah dia tidak tertarik dan berkata, Saya tidak ingin anak kucing atau anak anjing. Ketika Hong Liang mendengar ini, wajahnya kembali tenggelam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Itu sepuluh ribu ulang. Bang. Staff itu meletakkan penanya dan memandang Hong Liang dengan heran. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apakah kamu serius? Tentu saja. Hong Liang mendengus dan berkata, Apakah kamu membeli atau tidak? Jika tidak, saya akan pergi ke toko orang lain. Membeli. Tentu saja saya membeli. Staff segera menjadi bersemangat dan berkata, Kamu membawa mayatnya, kan? Ikuti aku. Staff membawa Hong Liang dan Lu An masuk. Perubahan sikap Staff adalah karena sepuluh ribu ulang. Kita harus tahu bahwa orang terkuat di kota Serigala Hitam adalah guru surgawi tingkat lima, Dan jumlah mereka hanya sedikit. Oleh karena itu, Hanya ada sedikit binatang eksotik tingkat lima, Dan kebanyakan dari mereka adalah binatang eksotik tingkat empat. Dan sepuluh ribu ulang tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang luar biasa di antara binatang eksotis level empat. Segera, mereka bertiga memasuki sebuah ruangan besar. Ruangan ini cukup besar untuk menampung mayat binatang eksotik. Lu An berjalan ke tengah dan mengeluarkan dua mayat binatang eksotis itu. Pada saat yang sama, Dia mengeluarkan inti kristal ular kaisar naga berpola hitam dan menyerahkannya kepada Staff. Staff melihat mayat besar sepuluh ribu ulang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak berpikir bahwa aliansi sungai gunung benar-benar memiliki mayat sepuluh ribu ulang. Apalagi setelah diperiksa, jenazah sepuluh ribu ulang ini terjaga dengan baik, Tidak seperti sepuluh ribu ulang lainnya yang hampir hancur total setelah pertempuran. Selain tulang dan organ dalamnya rusak di banyak tempat, pada dasarnya tidak ada yang hilang. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Staff mau tak mau berkata. Setelah melihatnya lama, dia mendatangi Raja Babi Hutan. Mayat Raja Babi Hutan rusak parah, dan nilainya jauh di bawah sepuluh ribu ulang. Untuk dua mayat dan inti kristal ular kaisar naga berpola hitam, Aku bisa memberimu empat juta delapan ratus ribu koin emas. Staff menghitung dengan cermat dan berkata, Harga ini sangat masuk akal. Ini karena Anda membawanya langsung kepada kami dan tidak pergi ke aliansi lain. Bagaimana? Apakah kamu puas? Ketika Hong Liang mendengar nomor ini, dia tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menganggup dan berkata, Setuju. Staff itu tersenyum dan berkata, Keluar dan ambil uangnya. Segera, staff menyiapkan uang dan menyerahkannya kepada Hong Liang. Setelah Hong Liang memasukkannya ke dalam cincinnya, Dia meninggalkan aliansi pengorbanan darah bersama Luan. Dengan uang ini, aliansi akan dapat menghasilkan uang untuk jangka waktu tertentu, Kata Hong Liang lembut sambil melihat cincinnya. Saat Luan mendengar ini, dia sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menanyakan pertanyaan di dalam hatinya, Apakah aliansi sungai gunung benar-benar kekurangan uang? Kita semua adalah guru surgawi, Jadi apapun yang terjadi, kita tidak akan kekurangan uang, bukan? Ketika dia mendengar kata-kata Luan, Hong Liang menatap Luan dan menggelengkan kepalanya. Apakah kita kekurangan uang atau tidak tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikannya? Jika kita mengatakan bahwa kita tidak kekurangan uang ketika kita kenyang, Maka guru surgawi secara alami tidak akan kekurangan uang. Namun, kita semua adalah guru surgawi yang kuat, Dan kita akan ditempatkan pada posisi penting di negara-negara kecil. Untuk bisa datang ke Mountain River Alliance, Kami tentu saja di sini untuk mendapatkan lebih banyak uang. Untuk mendapatkan uang, Kita harus membeli pil atau senjata untuk meningkatkan kekuatan kita. Budidaya seorang guru surgawi sangatlah mahal. Setiap aliansi akan memberikan upah minimum kepada guru surgawi, Dan aliansi sungai gunung kami bahkan tidak dapat memberikan upah minimum. Ketika Luan mendengar ini, Dia tertegun dan mendengarkan dengan seksama. Biasanya, upah hanyalah upah minimum. Semua aliansi memiliki mekanisme pembagian hadiah. Aliansi besar seperti aliansi pengorbanan darah Dan aliansi pedang besi memiliki lebih banyak bonus. Uang yang diperoleh guru surgawi seringkali beberapa kali lipat dari gaji mereka. Oleh karena itu, Semua guru surgawi berjuang untuk bergabung dengan aliansi besar. Untuk aliansi kecil seperti kita, Pada dasarnya tidak akan ada yang datang. Mereka yang bisa datang kebanyakan adalah orang-orang Yang tidak mau melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan demi uang. Hong Liang tertawa getir dan berkata, Kita tidak hanya harus berburu binatang aneh, Kita juga harus waspada terhadap orang lain yang merampok kita, Dan kita tidak bisa merampok orang lain. Di mata aliansi lain, Hal semacam ini hanyalah lelucon. Ketika Luan mendengar ini, Dia tercengang. Tidak heran sikap anggota staff begitu buruk. Kali ini, Kami benar-benar harus berterima kasih. Anda mengizinkan kami membayar gaji kami, Dan bahkan memberi kami gaji dua hingga tiga bulan. Hong Liang memandang Luan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Jika tidak, Hati orang-orang di aliansi Sungai Gunung akan semakin tersebar, Dan pada akhirnya, Tidak ada yang mau tinggal. Luan tertegun, Lalu dia tersenyum dan berkata, Saya juga anggota Mountain River Alliance. Itu yang harus saya lakukan. Hong Liang tersenyum dan menepuk bahu Luan. Ini juga merupakan keberuntungan besar bagi Mountain River Alliance Untuk memiliki bakat seperti Anda bergabung dengan kami. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan ditempatkan di posisi yang lebih penting Di Mountain River Alliance di masa depan. Luan tersenyum dan mengangguk, Dan mereka berdua terus berjalan kembali. Saat ini, Luan mendengar suara keras dari jalan. Suara ini sangat keras, Dan sepertinya datang dari seberang jalan. Suara ini bercampur dengan sorakan, Yang membuat Luan penasaran. Dia bertanya pada Hong Liang, Senior Hong, Suara apa ini? Hong Liang tertegun, Lalu dia tertawa dan berkata, Kamu sedang membicarakan tentang sorakan ini. Ada, Arena Seni Beladiri, Di seberang jalan. Harus ada orang yang memperjuangkannya. Arena Seni Beladiri, Luan tertegun dan bertanya, Apa itu? Ini adalah cara unik untuk menyelesaikan masalah Di dinasti Tianlang kita. Jika ada dendam di antara para guru surgawi, Keributan yang ditimbulkan saat mereka bertarung terlalu besar, Dan mudah menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, Kami menciptakan, Arena Seni Beladiri, Untuk orang-orang yang memiliki dendam untuk bertarung. Namun arena ini mempunyai aturan tersendiri. Aturan apa? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat sederhana, Hong Liang tersenyum dan berkata, Selama pertarungan, Teknik surgawi tidak diperbolehkan. 653. Tidak diperbolehkan menggunakan teknik surga. Luan jelas terkejut, Dia bingung dengan aturan aneh ini, Dan bertanya, Jika kamu tidak menggunakan teknik surga, Bagaimana cara kamu bertarung? Bisakah kamu hanya mengandalkan kekuatan fisikmu, Atau apakah kamu masih dapat menggunakan kekuatan surga? Tahap asal. Kekuatan Heaven Origin Stage juga tidak diperbolehkan. Hong Liang tertawa, Dan berkata, Setelah kamu menggunakan kekuatan Heaven Origin Stage, Kekuatanmu masih terlalu besar, Bagaimana kamu bisa bertarung di kota? Anda hanya dapat menggunakan kekuatan Anda sendiri, Dan Anda tidak dapat melakukan gerakan lain yang tidak perlu. Anda bisa menggunakan senjata, Tapi Anda tidak bisa menggunakan kekuatan senjata. Mendengar penjelasan Hong Liang, Luan menganggupkan kepala nyaringan. Aturan ini sangat aneh, Dengan cara ini, Semua guru surgawi harus bertarung dalam pertempuran jarak dekat, Dan ini tidak diragukan lagi tidak adil bagi guru surgawi Yang tidak bertarung dalam jarak dekat. Apakah kamu ingin melihatnya? Melihat Luan tenggelam dalam pikirannya, Hong Liang bertanya sambil tersenyum. Luan terkejut, Lalu menganggup dan berkata, Ayo pergi. Setelah memutuskan untuk pergi, Keduanya melompat ke atap. Di atap, Luan sudah bisa melihat panggung besar di jalan di bawah. Panggung itu panjang dan lebarnya 20 kaki, Cukup untuk dilawan oleh guru surgawi. Benar saja, Ada dua guru surgawi yang bertarung di atas panggung, Dan sekeliling arena dipenuhi orang-orang, Bersorak tanpa henti. Yang membuat Luan semakin prihatin adalah Sebenarnya ada seorang wanita muda yang berkelahi di atas panggung. Adapun pria yang melawan wanita muda ini, Dia juga tidak terlihat terlalu tua. Ayo turun dan melihat, Kata Hong Liang, Luan juga mengangguk, Dan mereka berdua melompat turun dari atap, Mengikuti kerumunan untuk menonton. Keduanya menemukan tempat yang cukup bagus Dan menyaksikan pertarungan di atas panggung. Meskipun arena tidak mengizinkan penggunaan tahap asal surga dan teknik surga, Jika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak adalah seluruh wilayah, Masih terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar, Karena hanya kecepatan saja yang dapat langsung menghancurkan mereka. Luan melihat kedua orang yang bertarung di atas panggung. Keduanya berusia sekitar 27 atau 28 tahun, Dan dalam hal kekuatan, Keduanya tampaknya baru saja menembus guru surgawi level 3, Dan bahkan aura mereka tidak stabil. Kecepatan guru surgawi tingkat 3 hanya dapat dilihat oleh guru surgawi tingkat 3 Dan mereka yang lebih kuat. Terlihat jelas bahwa sebagian besar penonton tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, Dan sorakan hanya terdengar saat mereka berdua berhenti. Lengan bawah dan telapak tangan wanita itu ditutupi baju besi, Tapi baju besi itu tidak terlihat berat. Sebaliknya, itu sangat ringan dan tidak menghalangi pergerakan wanita itu. Di sisi lain, sang pria memegang tombak di tangannya Dan menyerang wanita tersebut tanpa henti. Artinya, orang-orang yang naik ke arena semuanya adalah orang-orang yang punya dendam. Lu An bertanya. Belum tentu. Hong Liang tersenyum dan berkata, Ada juga beberapa yang tidak tahan dengan gangguan dan datang ke sini untuk bertaruh. Misalnya saja, wanita ini adalah putri tertua dari ketua aliansi simbol darah. Namanya Liulan, dan dia cantik serta memiliki kekuatan luar biasa. Dia juga punya banyak pelamar. Jika dia tidak bisa melepaskannya, Dia akan memanggil mereka ke atas ring dan menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan mereka. Lu An tercengang saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Sepertinya semua perselisihan bisa diselesaikan melalui pertarungan ini. Jadi dia terus menyaksikan pertarungan di atas panggung. Pria itu tidak bisa menjatuhkannya setelah menyerang dalam waktu yang lama. Dengan teriakan nyaring, Dia mengacungkan tombaknya dan menikam wanita itu lagi. Teknik tombaknya sangat cepat, Dan ada banyak bayangan setelahnya. Itu jelas merupakan teknik tombak khusus. Namun, selama dia tidak menggunakan energi asal surga atau seni surga, Semuanya sesuai dengan aturan. Melihat ini, ekspresi Liu Lan menjadi serius. Dia hanya bisa mundur sambil menggunakan pelindung lengannya Untuk memblokir bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pelindung lengan bukanlah sebuah senjata. Itu terlalu dekat dengan tubuhnya, Dan kekuatan tombaknya membuat lengannya mati rasa. Jika ini terus berlanjut, situasinya tidak akan bagus. Liu Lan mengerutkan kening. Setelah melihat bayangan tombak dengan jelas, Dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih ujung tombak. Kekuatan ujung tombaknya sangat kuat. Itu mengeluarkan suara yang memekakan telinga ketika bertabrakan Dengan pelindung lengan Liu Lan, Dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Tubuh Liu Lan terpaksa mundur lima kaki, Tapi dia tetap tidak bertahan dan meraih tombaknya dengan kuat. Pria itu tentu saja tidak akan membiarkan ujung tombaknya ditangkap. Dia meraung, lepaskan. Dalam sekejap, Pria itu memutar tombak di tangannya, Dan ujung tombaknya juga berputar, Menciptakan percikan besar di telapak tangan Liu Lan. Bahkan Liu Lan tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Bang! Liu Lan hanya bisa melepaskan ujung tombaknya. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, Dia mengambil satu langkah ke depan dan meraih batang tombak di bawah ujung tombak. Kemudian, Liu Lan berteriak dengan marah dan mengangkat tombaknya dalam sekejap. Kekuatan Liu Lan sangat kuat. Pria itu tidak bisa menahan diri dan terlempar ke udara. Berengsek! Pria itu mengumpat dengan marah. Ketika dia berada di atas Liu Lan, Dia berteriak lagi dan menekan dengan seluruh kekuatannya. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan langsung menuju ke dada Liu Lan. Kekuatan ledakan pria itu sangat kuat. Tombak itu segera terlepas dari tangan Liu Lan. Liu Lan dengan cepat melepaskan tombaknya dan mundur. Tombak itu menusuk ke dalam ring, Dan seluruh cincin bergetar. Setengah dari tombak itu ada di dalam ring. Mata Liu Lan berbinar. Dia segera bergegas ke depan dan melayangkan pukulan ke dada pria itu. Pria itu terkejut. Dia segera ingin memecahkan cincin itu dan mencabut tombaknya. Namun, dia masih lebih lambat dari Liu Lan. Bang! Dada pria itu menerima pukulan Liu Lan. Dalam sekejap, pria itu mengerang. Tombak itu terlepas dari tangannya, dan tubuhnya pun terbang. Buk! Buk! Tubuh pria itu berguling lebih dari sepuluh putaran di atas ring sebelum dia berhenti. Ketika dia mengangkat kepalanya dengan marah, Dia menyadari bahwa Liu Lan telah meraih tombak di tangannya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Liu Lan berdiri di tengah ring. Dia memandang pria di kejauhan dan bertanya dengan arogan. Wajah pria itu menjadi pucat. Dengan senjatanya diambil, tidak mungkin dia bisa menang. Bahkan jika dia tidak mau, dia hanya bisa berdiri dan berkata dengan lantang, Nona Liu telah memenangkan pertempuran ini. Saya mengaku kalah. Tiba-tiba, penonton bersorak liar. Liu Lan melambaikan tangannya dan melemparkan tombaknya ke pria itu. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuruni ring. Kondisinya tidak baik, dia perlu istirahat. Setelah pertempuran berakhir, kerumunan itu bubar satu demi satu. Liu Lan dan Hong Liang melakukan hal yang sama. Mereka keluar dari kerumunan. Hong Liang memandang Liu Lan dan bertanya sambil tersenyum, Liu Lan, apa pendapatmu tentang kekuatan kedua orang tadi? Liu Lan berpikir sejenak dan bertanya, mereka berdua tidak menggunakan keterampilan surgawi apapun. Apakah senior Hong bertanya tentang keterampilan mereka? Tentu saja, Hong Liang tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Tidak buruk. Liu Lan berpikir sejenak dan berkata, dibandingkan dengan guru surgawi dari negara lain, jelas bahwa mereka berdua memiliki teknik gerakan yang jauh lebih baik. Hong Liang tersenyum saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu rendah hati. Tadi malam, kami dengan jelas melihat pertarungan antara kamu dan dua raja kerah hantu cakar besi. Dibandingkan kamu, kedua orang ini jauh lebih rendah. Liu Lan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Namun, arena ini tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Di kota Serigala Hitam kita, seringkali ada beberapa kompetisi seni bela diri. Jika waktunya tiba, setiap aliansi harus mengirimkan perwakilannya agar semua orang dapat melihat kekuatan masing-masing aliansi. Titik petik dua. Pada titik ini, ekspresi Hong Liang berubah serius. Dia berkata, di kota Serigala Hitam, ada orang-orang yang teknik gerakannya tidak kalah dengan Anda. Liu Lan tercengang. Dia tidak marah karena penilaian Hong Liang. Sebaliknya, dia tergerak. Dia memandang Hong Liang dan bertanya, siapa itu? Liu Lan memang sedikit khawatir. Dia tidak berpikir bahwa teknik bertarungnya sempurna. Dulu, saat dia bertarung dengan orang di Kabut Hitam, dia masih kalah. Hanya saja waktu yang hilang semakin lama. Setelah orang dalam Kabut Hitam menghilang, dia belum bertemu siapapun yang bisa menekannya atau bahkan mengalahkannya dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimana mungkin Liu Lan tidak peduli? Belum lagi guru surgawi tingkat 4 dan 5 yang lebih kuat dari Anda, ada tiga guru surgawi tingkat 3 yang lebih kuat dari Anda. Hong Liang berkata dengan suara yang dalam, mereka adalah tuan muda dari aliansi pengorbanan darah, aliansi pedang besi, dan aliansi simbol darah. Liu Lan tertegun dan mendengarkan dengan seksama. Hong Liang melirik Liu Lan dan berkata, alasan mengapa mereka kuat adalah karena ayah mereka lebih kuat. Ayah mereka semuanya adalah master surgawi tingkat 5, dan mereka memiliki pengalaman puluhan tahun dalam membunuh binatang aneh di Gunung Fin. Mereka telah melatih keterampilan mereka dengan baik. Tentu saja, anak-anak yang mereka ajar tidaklah lemah. Kekuatan ketiga orang ini berada di akhir dan puncak level 3. Masing-masing dari mereka dapat melakukan apa yang Anda lakukan tadi malam. Mendengar ini, Liu Lan mengangguk, merasa sedikit bahagia di hatinya. Meskipun dia percaya bahwa orang dalam kabut hitam adalah yang terkuat, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kekuatan orang dalam kabut hitam. Selalu ada seseorang yang lebih kuat. Dia sangat ingin bertarung dengan ketiga orang ini. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Ketiga orang ini semuanya berasal dari aliansi besar. Dibandingkan berkelahi, dia ingin lebih aman. Hong Liang sepertinya telah memahami pikiran Lu Lan dan bertanya, mengapa? Apakah kamu ingin bertarung dengan mereka? Lu Lan sedikit terkejut. Dia memandang Hong Liang dan sedikit mengangguk. Sedikit. Haha, maklum saja kalau anak muda suka berkelahi. Mereka bertiga bertarung bersama sepanjang hari. Mereka tidak bisa istirahat seharipun. Hong Liang berkata sambil tertawa. Lalu, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Lu Lan. Dia berkata dengan serius, lagi pula, jika kamu ingin bertarung dengan mereka, bukan berarti kamu tidak punya kesempatan. Lu Lan tercengang saat mendengar ini. Dia berhenti dan bertanya, kesempatan apa? Hong Liang tersenyum dan berkata, satu bulan kemudian, di pertemuan Serigala Hitam. 654. Majelis Serigala Hitam. Lu Lan tercengang. Dia menyadari bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang kota Serigala Hitam. Dia bertanya, apa itu? Sebenarnya, itu tidak penting. Dinasti Tianlang kami memuja yang kuat, jadi kami semua sangat agresif. Hong Liang berkata, pertemuan Serigala Hitam adalah kompetisi seni bela diri yang diselenggarakan bersama oleh aliansi darah pengorbanan, aliansi pedang besi, dan aliansi simbol darah. Kompetisi ini diadakan setiap tiga bulan sekali dan sangat sering diadakan. Tidak ada imbalan jika memenangkan Majelis Serigala Hitam. Juga tidak ada hukuman jika kalah. Hong Liang mengangkat bahu dan berkata, ini hanya kesempatan bagi semua orang untuk bertarung. Mereka yang agresif dan kuat akan berpartisipasi. Lagi pula, tidak ada yang mau tunduk pada siapapun. Di masa lalu, aliansi air pegunungan kami tidak berpartisipasi. Secara umum, kami juga tidak akan berpartisipasi dalam aliansi kecil. Hanya aliansi menengah dan besar yang akan berpartisipasi. Hong Liang memandang Luan dan berkata, namun, tidak ada batasan untuk berpartisipasi dalam Majelis Serigala Hitam. Jika kamu ingin berpartisipasi, kamu bisa langsung pergi. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Jika kompetisinya sepele, dia bersedia berpartisipasi. Luan tidak berpikir bahwa kemampuan bertarungnya cukup kuat dan tidak ingin bertarung. Pertarungan selalu menjadi salah satu cara terpenting untuk berkembang. Kalau begitu aku akan memeriksanya dalam sebulan. Luan tersenyum dan berkata, saya harap saya bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Haha, jika kamu benar-benar pergi, kamu akan menjadi anggota pertama aliansi air gunung yang berpartisipasi. Hong Liang menepuk bahu Luan dan berkata, jangan khawatir, kami pasti akan menjagamu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian, Luan duduk bersila di kamarnya dan berkultifasi. Dia tidak keluar selama tujuh hari ini. Tujuh hari yang lalu, Chen Suangdao memberi Luan 20% dari dividen seperti yang dijanjikan. Dia mengumpulkannya dan memberi Luan 1 juta koin emas. Luan tidak menolak menerimanya. Luan bisa dikatakan sedikit kaya sekarang. Uang di cincinnya saja sudah lebih dari 4 juta koin emas. Namun, dia tidak tahu harus mengeluarkan uang sebanyak itu kemana. Dia masih sangat hemat dan tidak akan menghabiskan uang sembarangan. Luan, Luan. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar pintu. Luan tidak perlu mencari tahu bahwa itu adalah Gao Seng dan Hei Gao Guo. Dalam beberapa hari terakhir, hanya mereka berdua yang datang menemuinya. Yang lain tidak akan mengganggu budidayanya. Luan bangkit dan membuka pintu, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan dua orang di depan pintu. Gao Seng terengah-engah sambil menatap Luan dan berkata, Kenapa kamu ada di kamar lagi? Jangan bilang kamu masih berkultivasi. Ya, kata Luan sambil tersenyum. Kamu benar-benar tidak takut bosan. Jika kamu membiarkan saya berkultivasi seperti ini, saya khawatir saya akan mati lemas. Hei Gao Guo memandang Luan seolah sedang melihat monster. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Itu benar, kami membeli informasi lain dan mengetahui lokasi binatang mistis tingkat 4. Kami akan pindah malam ini. Besiaplah. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia segera menganggup dan berkata, Oke, saya mengerti. Setelah menyuruh keduanya pergi, Luan hanya membereskannya dan terus duduk di tempat tidur untuk berkultivasi. Hingga malam hari, Luan tiba di halaman aula utama tepat waktu. Namun, saat dia melihat jumlah orang di halaman, dia tercengang. Kali ini, hanya ada enam orang di halaman. Termasuk dia, hanya ada tujuh. Dia tidak bisa tidak terkejut. Luan, kamu di sini. Chen Suangdao melihat Luan tiba dan melambaikan tangannya untuk menyambutnya. Datang dan dengarkan aku. Kita akan pergi. Luan buru-buru berlari dan berdiri di samping kelompok itu. Chen Suangdao memandangi enam orang di depannya. Setelah tujuh hari istirahat, semua luka mereka telah sembuh. Dia berkata, Kali ini, kami hanya akan mengirimkan tujuh orang. Aku, dua pemimpin aliansi, dan kalian berempat. Kami bertujuh adalah yang terkuat di aliansi air gunung. Karena lawannya hanya satu mythical beast, tidak perlu mengirim terlalu banyak orang. Kali ini, informasi yang kami beli adalah bahwa ada kera api petir tingkat 4 di puncak kelima barat laut gunung Fin. Kekuatannya berada di puncak tingkat 4, dan ia memiliki banyak trik. Kecerdasannya juga sangat tinggi. Tinggi, Chen Suangdao berkata dengan suara yang dalam, akan merepotkan jika terlalu banyak orang yang pergi. Kita bertujuh harus menjatuhkannya. Ya, mereka berenam menjawab serempak. Ada satu hal lagi yang perlu aku ingatkan padamu. Chen Suangdao memandang ke enam orang di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, informasi kali ini berbeda dari informasi sebelumnya. Ini tidak eksklusif untuk kami. Aliansi lain juga dapat membelinya. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam operasi ini. Aliansi lain juga tahu. Selain Luan, wajah lima orang lainnya berubah. Kekuatan aliansi air gunung tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kamar dagang lainnya. Jika itu yang terjadi, peluang keberhasilan mereka akan sangat berkurang. Jangan berkecil hati. Bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Chen Suangdao memandang beberapa orang dengan ekspresi jelek dan berkata, ayo pergi. Dengan perintah itu, ketujuh dari mereka meninggalkan aliansi air gunung dan menuju ke pegunungan Finn. Dengan pengalaman sebelumnya, Luan juga teringat jalan menuju gunung Finn. Apalagi ketujuh di antaranya tidak lemah. Kali ini, kecepatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Empat jam kemudian, di kaki puncak kelima pegunungan Finn. Langit tertutup awan gelap malam itu. Bulan terhalang, dan hutan sangat gelap. Ketujuh siluet itu semuanya bersembunyi di balik pepohonan lebat, sama sekali tidak terdeteksi. Ketujuh orang itu berdiri berjajar di dahan yang lebat. Hutan itu sangat sepi. Chen Suangdao menggunakan matanya untuk mengamati sekeliling, takut akan ada gerakan apapun. Dibandingkan dengan kera besar Tundervire, dia sebenarnya lebih mengkhawatirkan aliansi lainnya. Informasinya dijual hari ini, jadi berbagai aliansi pasti akan bergerak malam ini. Dengan kata lain, mungkin ada orang dari aliansi lain yang bersembunyi di hutan. Namun, mereka tidak dapat menemukan siapapun dengan mata telanjang. Bahkan jika mereka menyebarkan energi asal surga, area yang bisa mereka amati terbatas. Apalagi ini akan mengungkap keberadaan mereka. Ketujuh dari mereka hanya bisa bersembunyi di pepohonan dan menunggu aliansi lainnya muncul terlebih dahulu. Jika memang ada aliansi yang menemukan kera besar Tundervire dan bergerak, suara keras pasti akan ketahuan. Saat itu, belum terlambat untuk mengambil tindakan. Dibandingkan dengan enam orang yang tidak tahu apa-apa, Luan adalah satu-satunya yang mengetahui situasi sebenarnya. Dalam radius satu mil, ada dua kelompok orang yang bersembunyi di pepohonan seperti mereka. Matahari Terik sembilan matahari diaktifkan sepenuhnya, dan Luan bisa merasakan setiap gerakan mereka. Kedua kelompok orang ini tidak menemukannya, dan dari aura mereka, tidak ada guru surgawi tingkat lima. Saat itu sudah hampir tengah malam, namun awan di langit semakin tebal, dan seluruh hutan semakin gelap. Hutan lebih sepi dari biasanya, seolah tidak ada orang yang mau mendaki gunung terlebih dahulu. Di hutan, semua orang sepertinya berada dalam konfrontasi diam-diam. Tidak ada yang yakin apakah ada lawan, jadi mereka hanya berdiri di dahan dan menunggu. Akhirnya saat sudah tengah malam, ada yang tidak bisa menahannya lagi. Sa-sa-sa. Suara lembut terdengar, tetapi terdengar jelas oleh guru surgawi tingkat empat di kaki hutan. Ini adalah suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Jelas sekali bahwa aliansi telah bergerak lebih dulu. Ketika salah satu aliansi bergerak, aliansi lainnya secara alami takut jika ada orang lain yang akan memimpin. Jika tidak, jika kera besar Tundervire dibunuh dan mayatnya disembunyikan di dalam ring, akan sulit menemukannya. Setelah aliansi pertama bergerak, terdengar suara kedua, diikuti suara ketiga, suara keempat. Suara gemerisik yang terus-menerus terdengar dari dalam hutan, menyebabkan Chen Suangdao semakin mengerutkan kening. Mengapa ada begitu banyak orang? Pang Lu Guang berkata dengan suara rendah. Situasinya tidak bagus. Chen Suangdao semakin mengernyit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa situasinya menjadi rumit. Namun, mereka telah mengeluarkan uang untuk membeli informasi tersebut, dan orang-orang mereka sudah ada di sini. Mereka tidak mungkin mundur saat ini. Ayo pergi juga. Chen Suangdao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Ayo kita cari kera besar api petir. Setidaknya sebelum kita menemukannya, tidak ada yang akan bergerak. Mendengar ini, enam orang lainnya segera mengangguk dan bergerak. Memang benar, jika mereka bergerak sebelum menemukan binatang aneh itu, itu akan membuang-buang energi. Semua orang dengan cepat mencari kera besar Tundervire di puncak gunung. Siapapun yang menemukannya pertama kali akan menang. Tujuh anggota Mountain River Alliance dengan cepat melintasi hutan. Untuk memastikan kekuatan mereka, mereka tidak berpencar. Namun, setelah mencari beberapa saat, ketujuh dari mereka tidak menemukan jejak kera besar Tundervire. Mereka tidak tahu sama sekali. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari jauh. Aum oman oman. Raungan marah bergema di seluruh hutan. Tujuh anggota Mountain River Alliance gemetar dan segera berbalik untuk melihat sisi lain gunung. Di sana, kata Chen Suangdao. Ayo pergi dan lihat. 655. Di sisi lain gunung, api memenuhi langit. Ketika tujuh orang dari aliansi air gunung tiba di pinggiran medan perang, kera api guntur sudah diserang. Kera Tundervire tingginya tujuh kaki dan memiliki tubuh kekar. Tubuhnya dikelilingi oleh petir saat mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Di sekitar kera api petir, ada banyak guru surgawi yang menyerangnya. Terlebih lagi, para guru surgawi ini jelas tidak berasal dari aliansi yang sama. Tak satu pun dari guru surgawi menggunakan kekuatan penuh mereka. Sebaliknya, mereka melepaskan teknik surgawi sambil mengamati sekeliling untuk menjaga kekuatan mereka. Namun, karena ada terlalu banyak guru surgawi, kera api petir ditekan hingga tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berjuang keras. Begitu banyak orang, Pang Luguang memandang ke 20 guru surgawi di sekitar kera api guntur dan berkata dengan terkejut, orang-orang ini tidak bisa dianggap enteng. Mereka pada dasarnya semuanya adalah guru surgawi tingkat 4. Wajah yang lain juga sangat serius. Hanya Luan yang sedikit mengernyit. Ini karena dia tahu pasti ada lebih dari beberapa orang di sekitarnya. Bahkan lebih banyak lagi orang yang bersembunyi di hutan yang tidak bergerak. Bos, apa yang harus kita lakukan? Huxeng melihat ke depan dan tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak. Dia menoleh ke Chen Suangdao dan bertanya. Chen Suangdao mengerutkan kening. Sebenarnya dia tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak. Namun, dia adalah master aliansi. Hal semacam ini harus diputuskan olehnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, mari kita tunggu dan lihat. Setelah itu, ketujuh orang itu mengamati dengan cermat dari atas pohon. Namun, segera, pengepungan keratun dervire telah memasuki tahap akhir. Pada saat ini, keratun dervire sudah dipenuhi luka. Ada banyak luka sedalam tulang di tubuhnya yang mengeluarkan darah tanpa henti. Darahnya bahkan menutupi tanah di sekitarnya. Meskipun kuat, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap begitu banyak manusia. Ia hanya bisa tergeletak di tanah dan dengan sedih menunggu kematian datang. Melihat pemandangan ini, semakin banyak tim di hutan yang tidak bisa duduk diam lagi. Keratun dervire akan segera mati. Siapapun yang bisa mendapatkan mayatnya terlebih dahulu dan menyimpannya di dalam cincinnya akan menjadi pemenang malam ini. Gemuruh. Setelah suara keras, keratun dervire tidak bisa lagi menahan tekanan. Semua pertahanannya lenyap dan ia langsung terjatuh ke tanah, mati. Melihat pemandangan ini, mata semua guru surgawi berbinar dan mereka segera bergegas. Tak hanya itu, tim yang selama ini bersembunyi di dalam hutan juga bergegas dan berlari menuju mayat kera api petir. Saat ini, Huxeng dengan cepat menoleh ke Chen Suangdao dan bertanya dengan cemas, Bos, apa yang harus kita lakukan? Chen Suangdao memandangi 50 guru surgawi yang bergegas menuju mayat itu dan tertegun sejenak. Namun, dia segera sadar kembali. Setelah berpikir sebentar, dia mengertakan gigi dan berkata, Karena kita sudah sampai di sini, tidak ada alasan untuk tidak pergi. Pergi. Ya, mereka berenam menjawab serempak. Dalam sekejap, tujuh anggota aliansi air gunung juga bergegas mendekat. Namun, mereka berada paling belakang. Semua orang sudah berkumpul di sekitar mayat kera raksasa itu. Gemuruh. Suara getaran tanah terdengar terus-menerus. Tidak peduli guru surgawi mana yang ingin mendekati kera raksasa itu, mereka akan dihentikan. Penguasa langit bumi memasang penghalang satu demi satu di sekeliling kera raksasa, sementara penguasa langit kayu mengikat kera raksasa, mencegahnya agar tidak dibawa ke dalam ring. Dengan cara ini, jika dia ingin membawa pergi kera raksasa itu, dia harus melalui pertempuran. Semua orang melihat ke arah kera raksasa yang sepenuhnya tertutup oleh tanah keras dan kemudian melihat ke tim lain. Hingga saat ini, terjadi perang antara berbagai tim. Namun, sebelum bergerak, setiap orang memiliki skala di hatinya. Meskipun kera raksasa Tundervire sangat berharga, ia tidak sampai kehilangan nyawanya dalam pertarungan besar. Pertarungan ini harus diputuskan dan mereka harus memberikan segalanya. Namun, tidak perlu menimbulkan pertikaian berdarah. Ketika tujuh anggota aliansi air gunung tiba di pinggiran dan merasakan aura kuat dari guru surgawi di sekitarnya, Chen Suangdao secara bertahap mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat keempat orang di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berempat, kembalilah ke aliansi air gunung sekarang. Mengapa? Salah satu dari mereka tertegun dan buru-buru bertanya. Karena ini bukan medan perang yang bisa kamu ikuti. Chen Suangdao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, mereka semua adalah guru surgawi tingkat empat. Bahkan jika itu hanya setelah pertempuran, kalian berempat tidak akan mampu menahannya. Mereka berempat tercengang. Meskipun mereka tidak mau, mereka tahu bahwa ketua aliansi melakukannya demi kebaikan mereka sendiri. Mereka menganggup dan segera pergi. Mereka berempat dengan cepat berjalan beberapa ali jauhnya. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh ke arah mereka bertiga. Oh tidak, cincin spasialku hilang. Itu mungkin baru saja jatuh di tempatnya. Saya harus kembali dan mencarinya. Mereka bertiga tercengang dan memandang Luan dengan heran. Salah satu dari mereka berkata, ketua aliansi ingin kita kembali. Kalian pergilah dulu. Aku akan segera menyusul kalian. Luan buru-buru berkata, ada sesuatu yang sangat penting bagiku di dalam. Aku tidak bisa kehilangannya. Mereka bertiga memandang Luan, lalu satu sama lain. Akhirnya, mereka menganggup dan berkata, baiklah, kita pergi dulu. Kamu harus cepat menyusul juga. Oke, Luan menganggup dan menghentikan langkahnya, berdiri di dahan pohon. Setelah melihat mereka bertiga pergi, ekspresi Luan juga menjadi tenang. Dia mengeluarkan pakaian malamnya dari cincin spasialnya dan menggantinya. Kemudian, dia benar-benar menyatu dengan malam. Pada saat yang sama, para guru surgawi di sekitar kera raksasa api petir juga mulai bertarung. Pertarungan antara 50 master surgawi level 4 dapat digambarkan sebagai pertarungan yang menggemparkan dunia. Segera, hutan dalam radius beberapa li berubah menjadi reruntuhan. Dalam pertempuran seperti itu, semua orang akan fokus pada teknik surgawi jarak jauh untuk menciptakan peluang bagi para guru surgawi yang bertarung jarak dekat untuk merebut binatang buas eksotis. Para guru surgawi jarak jauh saling menahan satu sama lain, sementara guru surgawi jarak dekat bertempur di sekitar kera raksasa. Teknik surgawi tingkat 4 muncul satu demi satu. Mereka sangat kuat, dan suara serangan mereka bergema di seluruh hutan sekitarnya. Chen Suang Dao dan dua orang lainnya yang berada di luar lingkaran pertempuran juga diserang oleh orang lain. Namun, hanya ada tiga orang, dan kekuatan mereka tidak dianggap tinggi. Mereka hanya bisa mengelak dan bertahan, dan tidak mempunyai kesempatan untuk membalas. Pintu kayu tanah. Pang Lu Guang berteriak. Segera, sebuah pintu setinggi enam kaki muncul dari tanah di depannya. Begitu pintunya terangkat, terdengar suara gemuruh. Serangan itu mengenai pertahanannya, dan erdut dor setebal tiga kaki segera ditembus menjadi dua. Pang Lu Guang bertahan dengan sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin untuk memblokir serangan dari luar. Di sisi lain, Chen Suang Dao dan Hu Seng sama-sama merupakan master surgawi yang bertarung jarak dekat. Mereka tidak mempunyai sarana untuk mempertahankan diri dari serangan berskala besar. Mereka hanya bisa mengandalkan pertahanan Pang Lu Guang untuk bersembunyi dan membantu Pang Lu Guang menghadapi serangan yang lolos. Namun, ketiganya menghabiskan banyak kekuatan asal surgawi mereka. Tidak lama kemudian, mereka bertiga telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan asal surgawi mereka. Kita tidak bisa terus seperti ini. Hu Seng segera membubarkan serangan dan berkata kepada Chen Suang Dao dengan cemas, Bos, kita harus memikirkan cara secepatnya. Chen Suang Dao juga menyadari bahwa sejak awal pertempuran hingga sekarang, mereka terpaksa berada pada jarak tiga mil dari kera raksasa tersebut. Jika mereka ingin lebih dekat dengan kera raksasa, mereka harus melewati lapisan seni surgawi. Dengan kepadatan seperti itu, mustahil mereka bisa melewatinya. Bos, Pang Lu Guang mengertakkan gigi dan berkata, Ayo mundur. Chen Suang Dao terkejut. Meskipun dia tidak mau, peluang mereka untuk mendapatkan kera raksasa itu mendekati nol. Apalagi mereka mungkin tidak mendapatkan apa-apa dan kehilangan nyawa. Chen Suang Dao mengertakkan gigi. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, mundur. Hu Seng dan Pang Lu Guang sangat gembira. Setelah menghindari serangan lawan, mereka dengan cepat mundur dan menghilang dari medan perang. Tak jauh dari situ, sesosok tubuh berwarna hitam berdiri di atas pohon yang lebat. Saat dia melihat mereka bertiga pergi, matanya menjadi rileks. Setelah itu, Lu An menoleh untuk melihat medan perang padat di depannya. Matanya sedikit menyipit. Kepadatan seni surgawi di depannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Lampu warna-warni menerangi langit malam. Pemandangan yang mengerikan itu seperti akhir dunia. Terlebih lagi, delapan atribut dasar semuanya tercampur menjadi satu, sehingga sulit untuk memprediksi serangannya. Serangan dari lima puluh atau lebih guru surgawi tingkat empat tidak diragukan lagi bersifat merusak. Namun, ini juga merupakan medan perang yang diimpikan Lu An. Di kegelapan malam, mata Lu An perlahan memerah. Setelah itu, sosoknya menghilang dari tempatnya. Dia berubah menjadi dua garis merah dan berlari dengan kecepatan penuh menuju medan perang di depannya. 656. Garis merah melintas. Lu An melompat turun dari pohon dan bergegas ke jaring seni surgawi. Di alam dewasetan, jangkauan persepsinya bahkan lebih besar daripada matahari sembilan matahari yang terik. Dia bisa dengan jelas merasakan serangan dalam radius dua mil. Itu bahkan lebih jelas dibandingkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Tidak hanya itu, dalam kondisi berlatih teknik King Yuan setiap hari, meski hampir tidak ada kemajuan, namun masih ada sedikit perubahan setelah terakumulasi. Lu An samar-samar bisa melihat lintasan setiap seni surgawi, serta perubahan ruang. Meski sulit baginya untuk melakukan apapun sekarang, hal itu membuatnya sangat bahagia. Suara mendesing. Sambaran petir jatuh dari langit. Sambaran petir besar itu lebarnya lima kaki, dan langsung meledakan lubang sedalam beberapa kaki di tanah. Lu An menghindar, dan tubuhnya dengan cepat berputar di udara. Tanah sudah berubah menjadi rawa. Jika dia terus bergerak di tanah, dia akan ditarik dengan paksa ke dalam tanah, jadi dia hanya bisa menghindar di udara. Suara mendesing. Beberapa sambaran petir datang langsung ke arah Lu An. Menghindari sambaran petir ini tidak membuat Lu An merasakan tekanan apapun, tapi Lu An mengerutkan keningnya di udara. Karena dia bisa merasakan seni surgawi yang cukup membuatnya pusing mulai muncul di belakangnya. Ledakan. Saat Lu An memikirkan hal ini, suara gemuruh datang dari tanah. Gelombang besar dengan lebar 20 kaki dan tinggi 70 hingga 80 kaki melesat ke langit seperti tsunami menuju Lu An. Lu An tidak perlu melihat ke udara untuk mengetahui seberapa besar gelombang di belakangnya. Di bawah gelombang seperti itu, tubuhnya tampak sangat kecil. Yang benar-benar membuat Lu An mengerutkan kening adalah petir dan gelombang dengan cepat menyatu, menyebabkan kekuatan gelombang meningkat tajam. Setelah dengan cepat menghindari dua sambaran petir di udara, gelombang besar telah tiba di belakang Lu An. Lu An memaksakan dirinya untuk melayang di udara. Melihat gelombang mengerikan di depannya, dia mengerutkan kening dan segera mengayunkan telapak tangannya ke udara. Dalam sekejap, gelombang udara dingin yang tak terbatas menyembur keluar dari telapak tangannya dan langsung menuju ombak yang mengjulang tinggi. Pusat gelombang, yang panjang dan lebarnya 20 kaki, langsung membeku menjadi es. Es yang tiba-tiba bertambah masanya segera berubah arah dan jatuh ke bawah. Adapun Lu An, dia memanfaatkan celah 20 kaki ini untuk melewatinya dengan cepat. Dia menginjak es dan mendarat di tanah dengan suara gemuruh. Mata Lu An menyipit. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafas sebelum dia segera menghindari teknik surgawi lainnya. Untungnya, dia hanya mengeluarkan udara dingin, bukan urat off the ocean. Oleh karena itu, konsumsi roda takdirnya sangat minim. Gemuruh. Tanah terus berguncang hebat. Tanaman merambat yang bergerak secara acak akan muncul dari tanah kapan saja. Tanah akan berubah menjadi rawa yang menakutkan setiap saat. Lingkungan sekitar akan berubah menjadi lautan api kapan saja. Lu An dengan cepat menghindari serangan itu, mencoba yang terbaik untuk meminimalkan konsumsi energinya sehingga dia tidak menerima kerusakan apapun. Gerakan Lu An terlalu cepat, dan terlalu bersih, tanpa keraguan sedikitpun. Ditambah dengan fakta bahwa dia berpakaian hitam, dia bisa bersembunyi di kegelapan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa tanpa ketahuan. Pada saat ini, Lu An telah tiba di dekat pusat, dan di tengahnya adalah tempat di mana keraraksasa api petir terperangkap. Bebatuan besar yang menyegel keraraksasa Tundervire sudah compang kemping dan hampir hancur. Segera, keraraksasa Tundervire dapat dilihat di dalam. Karena dia sudah ada di sini, Lu An tentu saja harus menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Itu untuk menangkap keraraksasa Tundervire. Suara mendesing. Sosok hitam Lu An terbang menuju keraraksasa Tundervire. Sepanjang jalan, dia menghindari petir surgawi dan api duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Segera, dia tiba di kaki keraraksasa Tundervire. Melihat segel batu itu, Lu An tidak ragu-ragu dan segera melompat. Dia menginjak dinding dan dengan cepat naik. Pada saat ini, seseorang akhirnya menemukan Lu An. Dengan kata lain, kecepatan dan penyembunyian Lu An sangat berhasil. Alasan mengapa mereka bisa menemukan Lu An adalah karena dua garis merah yang terlihat jelas di malam yang gelap. Seseorang di sini. Seseorang tiba-tiba berteriak keras. Lihat ke atas, seseorang sedang menuju keraraksasa. Suaranya sangat keras dan menyebar seperti guntur. Ini segera menarik perhatian semua master surgawi yang bertarung jarak dekat. Semua orang menoleh dan memang melihat garis merah yang tidak terdeteksi. Dan di depan garis merah, memang ada yang berlari. Mereka bertempur sampai mati di sini. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengalahkan mereka? Segera, setiap aliansi memilih satu orang. Segera, tujuh orang bergegas menuju sosok hitam di bebatuan. Mengejar naga api. Tebasan pembelah gunung Fajra. Dalam sekejap, banyak seni surgawi menyerang dari jauh. Lu An, yang sedang berlari di tanah, juga menyadari bahwa dia telah ditemukan. Dia segera berhenti dan segera mundur. Segera, serangan yang tak terhitung jumlahnya terjalin pada posisinya saat ini, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Gemuruh. Sebuah lubang besar diledakkan dari bebatuan. Mungkin, lubang ini adalah yang paling dekat dengan kera raksasa. Tujuh orang mendarat di sekitar lubang. Ketujuh orang ini sangat akrab satu sama lain dan semuanya berwajah tua. Pada saat ini, mereka bertujuh sedang menatap pria berpakaian hitam di kejauhan. Pria berpakaian hitam itu memakai topeng hitam, dan mereka tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Tidak ada seorang pun yang memakai topeng. Hanya orang ini yang memakainya. Seketika, semua orang tidak senang. Hanya sepasang mata merah yang sangat mencolok di malam yang gelap. Ketujuh dari mereka sangat prihatin. Pada saat ini, seseorang maju selangkah dan mengangkat pedang di tangannya. Dia menunjuk pria berpakaian hitam itu dan berteriak, Siapa kamu? Anda berasal dari aliansi mana? Semua orang memandang pria berpakaian hitam itu, menunggu jawabannya. Sayangnya, mereka kecewa karena pria berpakaian hitam itu tidak berbicara sama sekali. Melihat ini, mereka bertuju mengerutkan kening dan saling memandang. Mereka lebih memilih kera besar jatuh ke tangan orang lain daripada orang seperti dia. Segera, pria berpakaian hitam itu menjadi musuh publik mereka. Berpura-pura menjadi misterius, bukan. Salah satu dari mereka memandang pria berpakaian hitam itu dan berteriak dengan marah, karena kamu tidak mau menjawab, maka kita harus melihatnya sendiri. Dengan itu, orang ini tiba-tiba bergegas keluar. Tubuhnya dipenuhi api saat dia bergegas menuju luan seperti komet. Enam orang lainnya tercengang saat melihat ini, tapi mereka tidak ikut campur. Mereka melihat bahwa orang ini sangat cepat, meninggalkan selokan api di tanah. Terlebih lagi, kecepatannya semakin cepat, dan dampaknya semakin kuat. Dampak ini saja sudah cukup untuk membuat guru surgawi dengan level yang sama merasa terganggu. Di malam yang gelap, nyala api sangat menyilaukan. Saat orang ini hendak mencapai pria berpakaian hitam itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di tangannya, dan tombak panjang muncul di tangannya. Pada saat yang sama, akumulasi api di sekelilingnya berubah bentuk dan berubah menjadi tombak panjang yang besar, yang langsung mengarah ke luan. Luan sedikit menyipitkan matanya. Serangan ini memang kuat, tapi kenapa dia harus menghadapinya secara langsung? Suara mendesing. Karena pihak lain menggunakan tombak panjang, dan tombak panjang tidak dapat ditekuk, luan menghitung jarak dan segera menghindar ke samping ketika pihak lain tidak dapat mengubah arah. Saat dia menghindar, dia melihat tombak panjang itu melesat melewati posisi sebelumnya. Dengan suara keras, selokan besar terbentuk di tanah gunung palsu di depannya. Orang tersebut merasa tidak enak menggunakan kekuatan yang salah setelah serangannya meleset, tapi dia tetap memaksa dirinya untuk berhenti. Di saat yang sama, dia memegang tombak panjang di tangannya dan bergegas menuju luan. Tombak panjang itu terbakar api, dan suhunya jauh lebih tinggi dari api biasa. Mereka yang pernah bertarung dengannya sebelumnya tahu bahwa api orang ini sangat mendominasi. Dan di mata enam orang lainnya, dua belati muncul di tangan pria berpakaian hitam itu. Itu adalah belati es. Segera, kenam orang itu tertawa. Air bisa melawan api, tapi es tidak. Faktanya, api melawan es. Jika diserang, berapa lama belati es ini bisa bertahan sebelum mencair? Melihat ini, orang itu pun mencibir. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan menusukkannya ke kepala luan. Suara mendesing. Luan berbalik ke samping dan menghindari serangan orang ini. Namun, keterampilan tombak orang ini memang luar biasa. Setelah meleset dari serangannya, dia segera mengangkat ujung tombaknya dan menebaskannya ke wajah luan. Dia sangat percaya diri dengan keterampilan tombaknya. Pada jarak sedekat itu, mustahil untuk mengelak. Mereka yang bertarung dengannya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pertarungan jarak dekat dengannya. Dia adalah salah satu dari tiga teratas dalam pertarungan jarak dekat di aliansi. Namun, saat berikutnya, dia benar-benar tercengang. Ujung tombaknya menebas udara, dan api di ujung tombak itu hanya berjarak satu inci dari tubuh bagian atas pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam ini hanya membungkukan punggungnya dan menghindari serangannya. Orang ini awalnya tertegun, lalu dia mengerutkan kening. Menurutnya, ini pasti suatu kebetulan. Marah? Dia meraung marah dan segera mencabut tombaknya. Meraung, naga, tombak. Bang! Api di tombak orang ini meledak dengan suara ledakan udara dan menusuk ke arah dada pria berpakaian hitam itu. Ding! Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya dan sebelum teknik surgawinya selesai menyerang, belati itu mengenai ujung tombaknya. Kekuatan dahsyat itu membuat ujung tombaknya beterbangan, menyebabkan perasaan salah arah yang tak terkendali menyebar ke seluruh tubuh orang ini. Huff! Sambil mengerang, orang ini hanya merasakan darah di tubuhnya bergejolak. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria berpakaian hitam ini secara kebetulan akan memanfaatkan celah dalam penyerangan untuk menyakitinya. Dia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, mencoba mengambil kembali tombak yang telah dibelokkan dengan sekuat tenaga, dan kemudian menusukkannya ke arah pria berpakaian hitam itu. Namun, saat ini, pria berpakaian hitam itu bergerak. Pria berpakaian hitam itu dengan cepat bergerak dua langkah ke depan, dan langsung datang ke depannya. Pria berpakaian hitam itu menyerang, dan belati itu langsung mengenai lehernya. Cahaya dingin meninggalkan bayangan di udara, dan pupil merah membuatnya merasakan aura negatif yang kuat, sampai-sampai dia hampir kehilangan kemampuan untuk melawan. Namun, saat menghadapi kematian, orang ini mengertakan gigi dan tidak panik sepenuhnya. Dia yang sedang memegang tombak dengan kedua tangannya, segera menarik kembali salah satu tangannya untuk memblokir belati pria berpakaian hitam itu. Benar saja, dia berhasil memblokir pergelangan tangan pria berpakaian hitam itu, menghentikan belatinya. Sayangnya, perasaan salah arah muncul lagi, lengan pria berpakaian hitam ini tidak memiliki banyak kekuatan. Sebuah tipuan. Orang ini buru-buru menunduk, tetapi ketika dia hendak menundukkan kepalanya, semuanya sudah terlambat. Bang! Dan tiannya mengalami pukulan berat, dan dia langsung mengerang, wajahnya yang garang langsung berubah pucat. Nyala api ditombak itu seketika lenyap, dan seluruh energi langitnya tersebar karena pukulan ini. Bang! Dadanya ditendang, dan tubuhnya langsung terbang keluar, saat dia terbang, dia melihat pupil merah pria berpakaian hitam itu, dipenuhi dengan kekecewaan. 657 Guru surgawi dengan atribut api dikirim terbang, yang jelas mengejutkan enam orang di belakangnya. Mereka mengetahui kekuatan guru surgawi dengan atribut api. Dia berada di puncak level 4. Bahkan mereka mungkin tidak bisa menang melawannya. Namun, pria berbaju hitam ini hanya menggunakan sekejap mata untuk menghabisi guru surgawi dengan atribut api. Hal ini membuat tubuh mereka gemetar. Segera, mata ke enam orang itu menjadi serius. Jelas sekali bahwa mereka sepenuhnya memahami bahwa pria berbaju hitam ini sangat kuat dan tidak datang dengan niat baik. Mereka berenam saling memandang dan melihat arti yang sama di mata masing-masing. Setelah mereka berenam mengangguk sedikit, mereka segera melihat ke arah luan. Apapun yang terjadi, mereka harus menyingkirkan ancaman terbesar terlebih dahulu. Namun, ketika pria berbaju hitam melihat mereka berenam menatapnya, dia tidak takut sama sekali. Dia bahkan tidak mundur dan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka berenam. Adegan seperti itu membuat mereka berenam ketakutan, dan mereka bahkan mundur selangkah secara serempak. Namun, mereka segera tenang. Bagaimanapun, lawannya hanyalah guru surgawi tingkat empat. Mereka tidak bisa mengalahkan mereka berenam bersama-sama. Mereka berenam segera menggunakan keterampilan surgawi mereka. Di antara kenamnya, ada dua guru surgawi dengan atribut api, dua guru surgawi dengan atribut logam, dan satu guru surgawi dengan atribut petir dan angin. Kenam dari mereka semuanya adalah master surgawi pertarungan jarak dekat. Tak satu pun dari mereka tetap di tempatnya dan menyerang pria berbaju hitam. Melihat atribut ke enam orang itu, mata luan menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi begitu banyak guru surgawi yang bertarung jarak dekat pada saat yang bersamaan. Dia memegang belati di tangannya lebih erat dan berlari ke depan lebih cepat. Master surgawi dengan atribut petir dan atribut angin adalah yang tercepat. Mereka bergegas ke depan luan seperti dua sambaran petir. Namun, mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka tiba-tiba mengubah arah dan mengelilingi luan, berniat untuk pergi ke belakang luan. Di belakang dua guru surgawi dengan atribut petir, empat guru surgawi lainnya memiliki kecepatan yang hampir sama. Luan melihat formasi pihak lain dan menyipitkan matanya. Warna merah di matanya semakin dalam. Tiba-tiba, dia berjingkat dan menghindar ke samping. Penghindaran ini memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari pengepungan pihak lain dan tiba di depan guru surgawi dengan atribut petir. Dalam sekejap, aura negatif yang menakutkan menyebabkan perut pihak lain bergejolak. Ketakutan itu hampir membuatnya muntah. Namun, mereka berbeda dari guru surgawi biasa. Orang-orang seperti mereka sudah menjadi orang-orang yang mengjilat darah di ujung pedangnya. Mereka tidak tahu kapan mereka akan dibunuh oleh binatang aneh, jadi mereka sangat tahan terhadap rasa takut. Guru surgawi dengan paksa sadar kembali dan meninju dengan kedua tinjunya ke arah luan. Pada saat yang sama, dia meraung, mengisi tinju petir. Bang! Dengan ledakan keras, dua serangan mengerikan muncul dari tinjunya. Dengan suara gemuruh yang keras, kedua serangan tersebut sebenarnya menciptakan dua parit yang dalam di tanah di belakang luan. Terlebih lagi, kedua serangan itu ditembakkan dari gunung palsu dan menempuh jarak yang tidak diketahui. Namun, luan, yang telah memperkirakan serangan pihak lain, telah menghindar saat pihak lain mengumpulkan kekuatan. Bagi master surgawi logam dan petir, semakin kuat dan ganas seni surgawinya, semakin lama mereka akan membeku di tempat. Ketika luan tiba di sisi lawannya, lawannya belum menarik kembali lengannya yang terulur. Luan mengayunkan belatinya dan langsung menuju ke sisi rusuk lawannya. Namun, pada saat ini, guru surgawi angin tiba di belakang luan dan meninju punggung luan. Guru surgawi angin tidak mempunyai niat untuk menyelamatkan guru surgawi petir. Bagaimanapun, mereka tidak berasal dari aliansi yang sama. Pemikiran ini membuat kekuatan tempur mereka meningkat lagi, dan mereka menjadi ancaman yang lebih besar bagi luan. Namun, serangan jarak dekat mencegahnya menggunakan seni surgawi. Kalau tidak, dia juga akan terpengaruh. Sayang sekali. Mengerti, sang guru surgawi angin berpikir dalam hati. Namun, saat pemikiran ini muncul, dua pita putih panjang tiba-tiba muncul di depannya, mengikat tangan dan pinggangnya pada saat yang bersamaan. Kemudian, dengan ayunan yang kuat, dia terlempar. Uh! Tulang rusuk guru surgawi petir dibelah, namun tidak setetes darah pun jatuh. Rasa dingin yang mengerikan langsung membekukan lukanya dan menyerang organ-organnya, menyebabkan guru surgawi petir bergidik. Wajahnya langsung menjadi pucat. Pada saat ini, dua pedang panjang dengan kekuatan terkuat datang di depan dan di belakang luan, masing-masing mengarah ke kepala dan pinggangnya. Jika salah satu dari mereka memukulnya, itu akan membaginya menjadi dua. Ki Abadi dapat menahan master surgawi angin, yang tidak dikenal karena kekuatan serangannya, namun ia tidak dapat memblokir serangan master surgawi logam. Kedua pedang panjang itu sangat dekat, dan luan sudah bereaksi. Belati di tangan kirinya menghalangi pedang emas di pinggangnya. Di saat yang sama, dia mencondongkan tubuh ke depan dan menghindari pedang emas yang diarahkan ke kepalanya. Bang! Tubuh luan bergegas ke depan. Pada saat ini, dua kepalan api besar menghampiri luan. Momentum luan sepenuhnya tertutup oleh api. Gerakan kaki luan berubah, dan tubuhnya tenggelam lagi, hampir menempel ke tanah. Dia melewati celah di antara keduanya. Suara mendesing. Kedua master surgawi api di depan dan dua master surgawi logam di belakangnya saling berpandangan. Serangan mereka ditujukan satu sama lain, menyebabkan mereka panik. Mereka, yang belum pernah bekerja sama sebelumnya, dengan cepat menarik kembali serangan mereka. Hal ini membuat mereka mengerang. Meski mereka berhasil menarik kembali serangannya, darah di tubuh mereka melonjak. Memanfaatkan kesempatan ini, luan akhirnya kabur ke tempat yang berjarak 200 kaki. Dia sedikit mengernyit, tenggorokannya bergerak, dan menelan darah di mulutnya. Meskipun dia menggunakan belati untuk memblokir pedang emas di pinggangnya, dampaknya masih ada. Kekuatan dahsyat itu segera melukainya. Saat ini, lengan kirinya mati rasa, dan tubuhnya menjadi berat. Tekanan menghadapi enam master surgawi pertarungan jarak dekat masih terlalu besar. Meskipun kenam orang ini belum pernah bekerja sama sebelumnya, kekuatan tempur jarak dekat mereka sangat kuat, membuatnya lebih sulit untuk dihadapi oleh luan. Namun untungnya, luan juga berhasil melukai salah satu dari mereka. Setidaknya guru surgawi guntur tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Luan menarik nafas dalam-dalam, dan melihat lawan di kejauhan. Masih ada lima yang tersisa. Lima guru surgawi yang tersisa memandang pria berpakaian hitam itu dengan ekspresi bermartabat. Pertukaran singkat tadi membuat mereka merasa sangat terkejut dengan keterampilan pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu sepertinya bisa memprediksi segalanya. Semua serangan mereka telah diatasi sebelumnya. Mereka belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Mereka berlima saling memandang, dan setelah saling memandang, mereka berlima bergerak lagi. Mereka berlima sekali lagi bergegas menuju luan, tapi itu berbeda dari sebelumnya. Master angin surgawi melompat dan terbang langsung ke udara. Empat lainnya tidak bergerak lebih dulu, dan bergegas menuju luan bersama-sama. Mereka tidak memberi luan kesempatan untuk bertarung sendirian. Luan melihat ini dan matanya bergetar. Level pertarungan jarak dekat lawan memang tidak rendah. Dia kuat karena dia bisa mengalahkan mereka satu per satu. Meskipun dia bisa memprediksi pergerakan mereka, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Jika mereka benar-benar terburu-buru bersama, dia mungkin tidak akan bisa mengatasinya. Kecuali dia menggunakan api suci surga ke-9. Tapi dia datang ke sini hanya untuk melatih dirinya sendiri, bukan untuk membunuh. Dengan frost dagger di depan dadanya, luan menatap mereka berlima dalam-dalam. Dia tidak mundur, tapi juga tidak terburu-buru maju. Dan tepat sebelum mereka berempat bergegas ke depan luan, guru surgawi angin di langit bergerak lebih dulu. Master angin surgawi membuka lengannya dan membantingnya dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, empat hembusan angin kencang menyerbu menuju luan, menutup keempat arah di sekitar luan. Luan melihat ini dan matanya bergetar. Serangan ini bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menjebaknya. Luan tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia segera mundur, dan pada saat yang sama, aliran energi abadi mengalir ke langit. Ledakan Sebuah ledakan terdengar di udara. Energi abadi langsung mengenai salah satu ledakan angin. Meskipun energi abadi tidak dapat menahan hembusan angin, hal itu dapat menyebabkannya meledak di udara. Menggunakan kesempatan ini, luan dengan cepat melarikan diri dari tiga ledakan angin lainnya. Gemuruh Tiga ledakan angin meledak di bebatuan, menyebabkannya bergetar hebat. Brengsek Master angin surgawi di langit mengutuk. Saat dia hendak menyerang lagi, empat guru surgawi di bebatuan telah bergegas, jadi dia hanya bisa berhenti. Keempat guru surgawi dengan cepat mengejar luan. Lagi pula, luan sedang mundur, jadi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan saat dia berlari ke depan. Segera, mereka menyusulnya. Setelah mereka berempat menyusul luan, matanya menyipit. Dia hanya bisa bertarung dengan mereka berempat. Mereka berempat sangat gembira. Lagi pula, dua tinju tidak bisa melawan empat tangan, apalagi mereka punya delapan tangan. Bagaimana mungkin lawannya tidak mati ketika menyerang dari empat arah berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin ketakutan. Pada akhirnya, mereka begitu terkejut hingga hampir lupa cara menyerang. Dari awal serangan keempatnya hingga sekarang, sudah lebih dari seratus gerakan, tapi pria berbaju hitam telah memblokir semuanya sepenuhnya. 658 Bagi guru surga seperti mereka, mereka semua telah merencanakan gerakan mereka. Itu sangat sederhana. Sama seperti seni bela diri yang biasa dilakukan orang biasa, terdapat posisi awal dan rutinitas yang tetap. Rutinitas ini pasti yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Setelah pertarungan yang panjang, mereka akan menemukan cara tercepat untuk menang, dan mereka tidak terkecuali. Dan sekarang, mereka tidak menahan diri sama sekali dan menggunakan kahlian khusus mereka sejak awal. Tapi setelah tiga kapak, pria berpakaian hitam itu dengan paksa memblokir semuanya. Masing-masing dari mereka telah merancang maksimal 50 gerakan untuk diri mereka sendiri. Setelah 50 gerakan, semua gerakan mereka akan habis, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa merespon secara acak, atau menggunakan gerakan yang sama berulang kali. Namun, gerakan yang sama tidak akan berpengaruh apapun pada Luan, apalagi dia telah melakukan semuanya untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, semakin sering mereka bertempur, mereka menjadi semakin ketakutan dan terkejut. Mereka berempat bahkan melebarkan mata dan menatap pria berbaju hitam itu dengan tak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana bisa ada orang sekuat itu di dunia. Metode pertarungan jarak dekat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan semacam ini hanya akan membuat mereka semakin frustrasi dan tidak berdaya. Setelah 30 gerakan berikutnya, tiba-tiba terjadi ledakan di tempat. Lima orang di tanah mundur ke samping. Master Langit Angin di langit menemukan celah dan terus membombardir pria berbaju hitam itu dengan hembusan angin. Namun, setelah lebih dari 10 hembusan angin, Master Langit Angin berhenti menyerang dan melayang di udara. Karena dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia melepaskannya, pria berbaju hitam itu akan menghindar. Akhirnya, Luan juga berhenti dengan mantap di tanah. Dia terengah-engah di balik topeng. Napasnya sangat kacau. Baru saja, dia telah menggunakan banyak roda takdirnya untuk menghadapi serangan orang-orang ini secara langsung. Selain itu, serangan kuatnya membuat lengannya mati rasa, dan dia hampir tidak bisa merasakannya. Namun, dia sudah mengetahui kebiasaan bertarung keempat orang tersebut. Dia bahkan tidak memerlukan persepsi Dewa Iblis untuk memprediksi kemungkinan serangan mereka. Namun, krisis terbesar yang mengganggunya saat ini tidak lain adalah alam Dewa Iblis. Alam Dewa Iblis memiliki batas waktu, dan sekarang tidak banyak waktu tersisa. Paling-paling, dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, alam Dewa Iblis pasti akan menghilang. Dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia tidak hanya harus mengalahkan kelima orang ini, tapi dia juga perlu menyingkirkan kera raksasa api guntur dan melarikan diri dari jaring keterampilan surgawi di medan perang. Ini hampir mustahil baginya. Dia membutuhkan waktu yang setara dengan sebatang dupa hanya untuk sampai kebebatuan. Jika dia ingin melarikan diri tanpa cedera, dia harus segera pergi. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Untuk mencegah pihak lain menyadari kelemahannya, Luan menjaga mata dan alisnya sedikit berkerut. Dia berdiri tegak lagi, siap menentukan pilihannya. Dia segera mengangkat tangannya, dan belati di tangannya menghilang. Dia mengarahkan telapak tangannya ke empat orang di kejauhan. Melihat ini, mereka berempat terkejut dan buru-buru mengambil posisi bertahan. Pria berpakaian hitam sudah cukup memberi mereka kejutan. Mereka tidak akan melakukan kesalahan. Cahaya dingin muncul di telapak tangan pria berpakaian hitam itu, diikuti dengan ledakan keras. Dalam sekejap, sejumlah besar udara dingin menyebar dengan cepat, menyelimuti seluruh gunung palsu. Frostmist adalah salah satu seni surga yang dipelajari Luan di Gunung Langit Pencapaian Besar. Meskipun itu hanya skill surga kelas satu, hal baiknya adalah itu tidak menghabiskan banyak energi roda takdir. Kabut langsung menyebar ke bebatuan. Guru surgawi atribut angin di langit tercengang saat melihat ini. Dia segera berteriak dan membanting telapak tangannya ke bawah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan angin kencang meniup kabut di bebatuan. Ketika kabut menghilang, pria berpakaian hitam itu tidak terlihat di bebatuan. Di mana dia? Mereka berlima bergidik dan buru-buru mencari pria berpakaian hitam itu. Master surgawi atribut angin di langit tercengang. Dia buru-buru berteriak, dia memasuki gunung palsu. Mereka berempat bergidik dan bergegas menuju tempat pria berpakaian hitam itu berada dengan kecepatan tercepat. Mereka melihat lubang dalam yang mengarah langsung ke dasar. Mereka berempat langsung mengerutkan kening. Setelah pertempuran, bebatuan itu sudah compang kemping. Tidak sulit untuk masuk lagi. Jelas sekali, pria berpakaian hitam itu juga ada di sini untuk binatang mistik. Mengejar, salah satu dari mereka berteriak. Mereka berempat segera melompat turun dari lubang, meninggalkan guru surgawi atribut angin untuk berjaga di luar. Ketika mereka berempat memasuki gunung palsu, mereka melihat pria berpakaian hitam memotong tanaman merambat dan memasukkan kera raksasa api petir ke dalam cincinnya. Tinggalkan binatang mistik itu. Salah satu dari mereka meraung. Dia benar-benar meninggalkan tiga lainnya dan bergegas menuju luan. Ketika tiga orang lainnya melihat ini, mereka tertegun sejenak sebelum buru-buru mengikutinya. Namun, jarak antara mereka berdua sudah bertambah. Guru surgawi atribut api segera datang ke depan luan dan melayangkan pukulan ke pria berpakaian hitam itu. Suara mendesing. Pria berpakaian hitam itu menghindar, dan kekuatan pukulannya mendarat di bebatuan di sampingnya. Dalam sekejap, sebuah lubang besar meledak di bebatuan. Sambil menghindari pukulan lawan, belati pria berpakaian hitam itu telah mencapai dada guru surgawi atribut api. Belati itu dengan lembut menyayat dada pria itu, dan dagingnya terkoyak. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Setelah itu, pria berpakaian hitam itu menendang dada pria itu, mengirimnya ke arah tiga orang yang sedang bergegas. Di saat yang sama, dia meminjam kekuatan untuk melompat keluar dari lubang. Bang! Mereka bertiga buru-buru menangkap pria itu. Karena diblokir, kecepatan mereka segera dikurangi. Mereka hanya bisa menyaksikan pria berpakaian hitam itu melarikan diri. Seseorang ingin mengejarnya, namun dihentikan oleh orang lain yang berteriak, Jangan kejar! Bagaimana mungkin kita tidak mengejarnya? Apakah kamu tidak menginginkan binatang mistik itu lagi? Orang yang dihentikan berhenti berbalik dan berkata dengan cemas. Jadi bagaimana jika kamu mengejar ketinggalan? Jika empat orang tidak bisa menjatuhkannya, bisakah tiga orang melakukannya? Orang itu berkata dengan suara rendah. Jika Anda terus mengejar, Anda akan membuat diri Anda mati. Orang yang dihentikan gemetar. Pada akhirnya, dia tidak mengejarnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kapan orang seperti itu muncul di kota serigala hitam? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Sama saja, aku juga belum pernah mendengar tentang dia. Orang lain mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Dan saya merasa kekuatan orang ini mungkin tidak berada di puncak level 4. Kecepatan dan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kita, Tapi dia bisa bertarung bersama kita begitu lama. Itu semua karena kemampuan bertarungnya. Pada titik ini, mereka bertiga saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Malam ini ditakdirkan menjadi malam di mana mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong. Namun, tidak seperti masa lalu, semuanya kembali dengan tangan kosong. Ini adalah sesuatu yang bisa mereka terima. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Hari berikutnya. Tadi malam, setelah Luan merebut binatang mistik itu, Dia bergegas kembali dengan kecepatan tercepatnya. Dalam perjalanan, dia mengonsumsi beberapa ramuan penyembuhan dan stamina Sehingga dia bisa menyusul sisa aliansi landscape dan kembali ke aliansi landscape tanpa membuang waktu. Setelah kembali ke kamarnya, Luan segera kembali ke tempat tidurnya untuk merawat tubuhnya. Dia terlalu lemah. Alasan utamanya bukan karena luka yang dia derita saat bertarung dengan orang-orang ini, Tapi karena dia telah terlalu lama mempertahankan alam dewa iblis dengan paksa, Menyebabkan tubuhnya menjadi sangat lemah. Sudah lama sekali sejak dia menggunakan alam dewa iblis sejauh ini. Untungnya, semuanya berada di bawah kendalinya. Setelah istirahat malam, dia akhirnya merasa jauh lebih baik. Roda nasibnya juga hampir pulih. Setelah sarapan, Luan duduk di tempat tidurnya untuk menyembuhkan lukanya Dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Setelah sekitar dua jam, ada ketukan di pintunya. Luan membuka matanya perlahan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berjalan menuju pintu dan membukanya. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah Gao Seng. Kamu berkultivasi lagi. Gao Seng memandang Luan dan berkata, Istirahatlah sebentar. Bos sedang mencarimu. Luan tercengang. Dia tidak tahu mengapa Chen Suangdao mencarinya. Dia menganggup dan berkata, Ayo pergi. Segera, Luan dan Gao Seng tiba di Aula Utama bersama-sama. Saat ini, Chen Suangdao dan dua wakil pemimpin semuanya ada di sana. Ketika mereka melihat Luan, Chen Suangdao tersenyum dan berkata, Kamu di sini. Salam, pemimpin aliansi, Luan menangkupkan tangannya dan berkata. Chen Suangdao melihat Luan begitu sopan dan mengangguk sambil tersenyum. Aku memanggilmu ke sini karena aliansi Lanskap sedang bersiap untuk bekerja sama dengan aliansi Simbol Darah untuk mengembangkan taman bersama. Saya sudah membahas masalah ini dengan pemimpin aliansi Simbol Darah. Sekarang, yang tersisa hanyalah detailnya. Saya akan meminta pemimpin aliansi Hu untuk membawa Anda ke aliansi Simbol Darah untuk berbicara dengan mereka. Luan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata, Taman, di Landscape Alliance. Mungkinkah guru langit tertarik membangun taman? Melihat ekspresi Luan, Chen Suangdao tahu dia pasti punya banyak pertanyaan. Dia tersenyum dan berkata, Kamu bisa pergi sekarang. Pemimpin aliansi Hu akan memberitahumu detailnya di jalan. 659 Dalam perjalanan, Hu Seng dan Luan menunggangi kuda mereka dan menuju aliansi Simbol Darah. Tidak lama setelah mereka pergi, Hu Seng mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepada Luan, Saya tahu Anda penasaran mengapa guru surgawi kita membangun taman. Sebenarnya ini bukan taman biasa, melainkan taman untuk menanam bahan-bahan yang dibutuhkan untuk alkimia. Luan terkejut dan bertanya, Kamu bisa menanam bahan sendiri? Tentu saja bisa. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memenuhi permintaan pasar yang sangat besar? Hu Seng tersenyum dan berkata, Ada banyak pedagang yang tahu cara menanam bahan bermutu rendah, tetapi sangat sedikit orang yang tahu cara menanam bahan bermutu tinggi. Secara kebetulan, kedua aliansi master dan saya tahu cara menumbuhkan beberapa bahan langka, jadi aliansi Simbol Darah ingin bekerja sama dengan kami. Mereka akan membayar, dan kami akan bekerja. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengambil bahan yang kami tanam. Hu Seng berkata, Kami baru saja menyelesaikan ini dua hari yang lalu. Dengan cara ini, kami tidak perlu khawatir lagi membayar saudara-saudara kami. Luan mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang menanam materi. Karena kasusnya seperti ini, aliansi air pegunungan akan memiliki sumber pendapatan yang stabil. Ini memang merupakan hal yang bagus. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya sampai di pintu masuk aliansi Simbol Darah. Berbeda dengan aliansi air gunung yang sederhana dan kasar, aliansi Simbol Darah adalah salah satu dari tiga aliansi besar di kota Serigala Hitam. Dari luar, markas besar itu lebih terlihat seperti rumah besar. Penjaga yang berdiri di pintu masuk jelas mengenali Hu Seng. Lagi pula, dia sudah berada di sini dua hari yang lalu. Setelah menjelaskan niatnya, dia langsung masuk. Di bawah pimpinan penjaga, keduanya langsung menuju aula konferensi. Orang yang menerimanya bukanlah ketua aliansi dari aliansi Simbol Darah, melainkan wakil ketua aliansi. Kekuatannya berada di puncak level 4, dan namanya adalah Fang Sangwen. Setelah melihat Hu Seng tiba, dia berdiri dan membungkuh sambil tersenyum, Tuan aliansi Hu, saya minta maaf karena tidak keluar untuk menemui Anda. Aliansi Master Fang terlalu sopan. Hu Seng tersenyum dan segera berkata, saya di sini untuk mengganggu Anda lagi hari ini. Luan, yang mengikuti di belakang Hu Seng, juga membungkuh. Namun, ketika dia melihat Fang Sangwen, dia terkejut sesaat, tetapi menghilang dalam sekejap. Gangguan apa ini? Aku sudah menunggumu. Fang Sangwen sepertinya tidak menyadarinya, dan bahkan tidak melihat ke arah Luan. Dia tersenyum dan berkata pada Hu Seng, rencana taman ini adalah masalah besar bagi aliansi simbol darah. Dengan Mountain Water Alliance yang mengelolanya, kita akan lebih nyaman daripada mengelolanya sendiri. Mendengar kata-kata Fang Sangwen, senyuman di wajah Hu Seng semakin lebar. Mereka berdua segera duduk. Setelah mengobrol sebentar, mereka mulai mendiskusikan detail taman tersebut. Hal ini mencakup ukuran taman, jenis tanaman, tenaga kerja yang dibutuhkan, dan uang yang dibutuhkan. Ini semua perlu dihitung sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Luan berdiri di samping dan menunggu dengan sabar. Setelah dua jam penuh, Hu Seng dan Fang Sangwen sama-sama sedikit lelah dan meminta teh untuk disajikan. Baru pada saat itulah Fang Sangwen menyadari kehadiran Luan. Adik laki-laki ini terlihat asing. Fang Sangwen mengamati Luan dan berkata, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ah, dia. Hu Seng buru-buru berkata, dia baru berada di aliansi simbol darah kita kurang dari sebulan, tapi dia punya potensi besar. Saya membawanya agar dia bisa melihat dunia, sehingga dia bisa melakukan lebih banyak hal di masa depan. Benar-benar, Fang Sangwen cukup terkejut mendengar Hu Seng menanggapi hal ini dengan begitu serius. Dia menganggup dan berkata, seperti yang diharapkan, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Itu benar. Hu Seng tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Fang Sangwen, Tuan aliansi Fang, siapa yang membawa kera raksasa api petir tadi malam di Gunung Fin? Fang Sangwen tercengang, ekspresinya sedikit suram saat dia melihat ke arah Hu Seng dan bertanya, Tuan aliansi Hu tidak pergi. Hu Seng sedikit malu. Dia tersenyum pahit dan berkata, Sejujurnya, kami memang pergi. Namun, Anda tahu kekuatan aliansi air gunung kami. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kami perjuangkan, jadi kami segera pergi. Fang Sangwen mengangguk, Memang benar, aliansi air gunung tidak memiliki kekuatan untuk bertarung demi binatang mistis itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tadi malam, tidak ada yang berhasil. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam muncul dan mencuri binatang mistik itu. Pria berpakaian hitam, Hu Seng tertegun dan bertanya dengan heran, Pria berpakaian hitam apa? Mampu mencuri binatang mistik dari begitu banyak orang, bisakah dia menjadi guru surgawi tingkat lima? Tidak, Fang Sangwen menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sangat serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, Saya juga pergi tadi malam dan bertarung dengan pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu paling banyak adalah seorang guru surgawi tingkat empat puncak. Dia bahkan mungkin bukan salah satunya, tapi dia mampu melawan tujuh orang dan mencuri binatang mistis itu. Metodenya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Satu lawan tujuh? Hu Seng memandang Fang Sangwen dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lu An, yang berdiri di samping Hu Seng, masih memasang ekspresi sangat tenang. Ini karena ketika dia melihat Fang Sangwen, dia mengenalinya sebagai salah satu dari tujuh orang yang bertarung tadi malam. Namun, keberuntungan Fang Sangwen lebih baik. Dia adalah satu dari tiga orang yang tidak terluka. Jika Lu An melukainya kemarin, mereka mungkin tidak akan bisa berbicara hari ini. Ada orang seperti itu di kota Serigala Hitam. Hu Seng berkata dengan kaget, Tuan aliansi Fang sangat kuat. Aku tidak percaya ada seseorang yang bisa mengalahkanmu. Sebenarnya ada seseorang yang bisa bertarung melawan tujuh orang sendirian. Fang Sangwen tidak merasa ini memalukan. Dia hanya menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, ketujuh dari mereka semuanya adalah elit dari aliansi masing-masing. Tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari saya, tetapi mereka tidak dapat menghentikan pria berpakaian hitam itu. Sekarang, semua aliansi besar sedang menyelidikinya. Mereka ingin mengetahui latar belakang pria berpakaian hitam ini. Mendengar ini, Hu Seng menghela nafas lega dan mengangguk. Bagaimanapun, orang yang begitu kuat dan misterius tiba-tiba muncul. Tidak ada yang akan merasa nyaman. Aliansi Master Fang, jika Anda bertemu orang aneh, Anda harus memberi tahu kami. Fang Sangwen menangkupkan tangannya dan berkata, Tentu saja, Hu Seng buru-buru membalas hormatnya dan berkata, Bahkan jika aliansi Master Fang tidak memintanya, saya akan melakukannya. Fang Sangwen tersenyum. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, pintu tiba-tiba terbuka, dan seseorang mendorongnya hingga terbuka. Mereka bertiga menoleh. Lu An terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah wanita yang dilihatnya di arena seni bela diri hari itu. Li Ulan juga terkejut melihat seseorang di ruang pertemuan. Namun, sebagai putri tertua dari ketua aliansi, dia tentu saja tidak akan pergi. Sebaliknya, dia berjalan ke arah Fang Sangwen dan berkata sambil tersenyum, Paman Fang, apa yang kamu bicarakan? Nak, kamu masuk tanpa mengetuk lagi. Fang Sangwen memandang Li Ulan dan berkata tanpa daya, Tuan aliansi Hu dan saya sedang mendiskusikan taman. Ini sangat penting. Keluarlah dan cari orang lain untuk diajak bermain. Tapi itu sangat membosankan. Li Ulan berkata dengan ekspresi sedih, Tidak ada seorang pun di seluruh aliansi yang ingin bermain dengan saya. Kemana saya bisa pergi? Ini, Fang Sangwen tampak malu. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Hu Seng, Tuan aliansi Hu, kenapa kamu tidak membiarkan adik kecil ini menemaninya jalan-jalan? Kamu juga bisa mengajaknya jalan-jalan. Hu Seng tercengang. Dia pernah mendengar tentang penyihir kecil Li Ulan sebelumnya, tetapi karena Fang Sangwen yang berbicara, dia tidak dapat melanjutkan diskusi. Dia hanya bisa menoleh ke Lu An dan berkata, Lu An, jalan-jalanlah dengan nona Li U. Lu An tercengang. Dia memandang Li Ulan dan berpikir sejenak sebelum berkata, Ya. Li Ulan memandang Lu An dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari Lu An. Dia merasa sedikit bosan, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia berkata pada Lu An, Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Li Ulan melangkah keluar, dan Lu An hanya bisa mengikuti. Sebelum pergi, Hu Seng menatap Lu An dan berkata, Semoga berhasil. Segera, mereka berdua meninggalkan halaman Aula Aliansi. Lu An mengikuti di belakang Li Ulan dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan dengan seorang wanita. Dia tidak mengatakan apapun, dan Li Ulan juga tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyenandungkan sebuah lagu sambil berjalan. Ada bunga dan tanaman di kedua sisi jalan, dan dia memetik banyak bunga di sepanjang jalan. Setelah berjalan lama, Li Ulan tiba-tiba berbalik, menyebabkan Lu An berhenti. Dia memandang Lu An dengan aneh dan berkata dengan cemberut, Tahukah kamu kalau kamu sangat membosankan? Lu An tercengang saat mendengar ini. Dia baru saja memikirkan tentang kultivasi, dan dia tidak sadar ketika Li Ulan tiba-tiba mengatakan ini. Tidak ada wanita yang akan menyukaimu jika kamu seperti ini di usia muda, Li Ulan memandang Lu An dan berkata tanpa daya, kamu tidak akan dapat menemukan istri seperti ini. Lu An sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Namun, sikap diamnya membuat Li Ulan semakin marah. Saat Li Ulan hendak mengutuk, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya berbinar, dan dia segera melihat ke arah Lu An dan berkata dengan penuh semangat, jika kamu bisa bergabung dengan aliansi air gunung, itu berarti kamu juga seorang guru surgawi, bukan? Lu An memandang Li Ulan yang bersemangat, dan matanya menyipit, tapi dia tidak menjawab. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku membawamu ke sini? Li Ulan berkata dengan gembira, kalau begitu, kamu bisa bertarung bersama kami dari aliansi simbol darah. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. 660. Mendengar ini, mata Lu An menyipit. Li Ulan sangat gembira, sangat gembira dengan idenya sendiri. Dia berkata, saya akan menelpon seseorang sekarang. Tunggu di sini. Tidak perlu. Lu An mengerutkan kening dan akhirnya berkata, aliansi sungai gunung dan aliansi simbol darah sedang bekerja sama. Lebih baik tidak melakukan hal seperti itu saat ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Li Ulan segera berkata, ini adalah pertarungan, bukan pertarungan. Kita bisa saling memahami dengan lebih baik. Selain itu, bagaimana mungkin guru surgawi tidak bertarung? Mungkinkah Mountain River Alliance Anda takut? Mendengar provokasi Li Ulan, Lu An tidak terpengaruh dan berkata dengan tenang, bukan karena aliansi sungai gunung takut, tapi aku. Saya baru saja datang ke Mountain River Alliance belum lama ini, jadi saya tidak bisa mewakili Mountain River Alliance. Karena kamu berasal dari Mountain River Alliance, maka kamu memiliki kualifikasi. Mendengar upaya berulang kali Lu An untuk menghentikannya, Li Ulan menjadi tidak sabar dan berkata, tunggu di sini, di halaman. Saya akan menelpon seseorang sekarang. Jika Anda berani melarikan diri, saya tidak akan membiarkan mereka berbisnis dengan Mountain River Alliance. Dengan itu, Li Ulan memelototi Lu An sebelum berbalik dan melarikan diri. Hanya Lu An yang tersisa berdiri di halaman, dan tatapannya sedikit serius. Benar saja, Li Ulan sangat cepat dan segera membawa beberapa guru surgawi kemari. Para guru surgawi ini tampaknya seumuran dengan Li Ulan, tetapi dari aura mereka, mereka semua adalah guru surgawi tingkat dua dan tingkat satu. Orang-orang ini berasal dari aliansi simbol darah. Kamu bisa memilih salah satu dari mereka untuk diajak berdebat. Jika Anda bisa menang, saya bisa berbicara dengan Paman Fang dan memintanya memberi Anda lebih banyak uang. Li Ulan memandang Lu An dan berkata dengan penuh semangat. Mendengar ini, Lu An memandang Li Ulan dan bertanya, Bagaimana jika saya kalah? Bukankah kekalahan itu normal? Apakah kamu pikir kamu bisa menang melawan aliansi simbol darah kita? Li Ulan memandang Lu An dengan geli dan berkata, Jika kamu kalah, kamu harus bertarung lagi sampai kamu pergi. Ada pun aturan pertarungannya, sama dengan arena seni bela diri. Kamu tidak bisa menggunakan energi asal surgawi atau seni surgawi. Li Ulan memandang Lu An dan berkata, Sekarang, kamu bisa memilih. Melihat ekspresi gembira Li Ulan, Lu An tahu bahwa masalah ini tidak dapat dihindari. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat guru surgawi di sampingnya. Setelah melihat sekeliling, dia menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, Dia. Orang yang dipanggil tertegun sejenak sebelum dia keluar dari kerumunan. Li Ulan juga tercengang saat melihat orang yang dipanggil. Dia tidak menyangka keberuntungan anak ini begitu baik. Dia sebenarnya memanggil orang yang paling lemah. Kekuatan orang ini berada di tahap akhir peringkat satu. Kekuatannya adalah yang paling lemah di antara orang-orang ini, dan dia mungkin adalah orang yang paling lemah di aliansi simbol darah. Melihat orang ini berkelahi, Li Ulan merasa sedikit tidak nyaman. Jika mereka kalah, aliansi simbol darah akan kehilangan muka, dan permainan tidak akan bisa dilanjutkan. Keduanya datang ke tengah halaman, dan lawannya memandang Lu An dengan serius sambil mengangkat tangannya dan berkata, Tolong. Tolong, Lu An menangkupkan tangannya dan berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tangan lawannya bergerak. Kecepatannya sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa ahli tingkat satu tahap akhir dengan kekuatan seperti ini dapat dianggap luar biasa. Dia dengan cepat bergegas menuju Lu An. Arena seni bela diri tidak mengizinkan penggunaan metode lain, dan hanya bisa mengandalkan tubuh fisik seseorang untuk bertarung. Aliansi simbol darah sangat merekomendasikan gaya bertarung semacam ini, dan dia sudah sering mempraktikannya setelah bergabung dengan aliansi simbol darah. Dia yakin dengan kekuatannya, dan tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa mengalahkannya. Suara mendesing. Dia melontarkan pukulan, langsung menuju wajah Lu An. Lu An tidak mengelak. Dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia memukul. Orang itu sangat gembira dan dengan cepat meningkatkan kekuatan di tangannya. Tinjunya berjarak kurang dari satu kaki dari Lu An, dan Lu An sepertinya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, saat tinju itu hendak menyentuh wajah Lu An, dia akhirnya bergerak. Karena dia mengakui kepada Mountain River Alliance bahwa dia adalah ahli level 3 tingkat menengah, cepat atau lambat hal itu akan diketahui orang lain. Dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya, jadi dia memiringkan kepalanya dan menghindari serangan di saat-saat terakhir. Setelah itu, Lu An meraih pergelangan tangan lawannya, dan pada saat yang sama, menarik lawannya ke belakang. Suara mendesing. Sebuah kekuatan yang kuat disalurkan ke lengan lawannya. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak, dan tubuhnya langsung terlempar. Namun, Lu An tidak serius, dan serangannya sangat ringan. Lawannya hanya mendarat di tanah agak jauh. Namun, siapapun dapat melihat perbedaan di antara keduanya. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Melihat Lu An mengakhiri pertarungan dengan begitu santai, yang lain tercengang. Li Ulan juga sama. Dia melihat kemedan perang dengan kaget, mengetahui bahwa tidak perlu untuk terus bertarung. Kamu, bukankah guru surgawi tingkat 1? Li Ulan memandang Lu An dan bertanya dengan kaget. Dia berpikir bahwa Lu An menjadi guru surgawi tingkat 1 di usianya sudah sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia salah. Saya tidak mengatakan itu. Lu An memandang Li Ulan dan berkata, saya menang, bolehkah saya pergi sekarang? Dengan itu, Lu An tidak melihat ke arah Li Ulan lagi, dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Li Ulan tiba-tiba memanggil, menghentikan Lu An. Lu An berhenti, berbalik, dan bertanya pada Li Ulan, ada apa? Aku. Aku hanya mengatakan bahwa kamu harus terus berjuang jika kalah, tetapi aku tidak mengatakan bahwa kamu dapat berhenti bertarung jika kamu menang. Li Ulan mengatupkan giginya dan berkata dengan cepat, kamu harus bertarung lagi. Lu An mengerutkan kening dan menatap Li Ulan dengan dingin. Wanita ini telah memprovokasi dia berkali-kali. Jika bukan karena aliansi air gunung, dia pasti sudah lama pergi. Melihat wajah merah Li Ulan, Lu An menarik napas ringan dan akhirnya berbalik. Dia memandang Li Ulan dan bertanya, apakah kamu yakin hanya perlu bertarung lagi? Saya yakin, sangat yakin. Li Ulan mengatupkan giginya dan menatap Lu An. Jika kalah, kamu harus terus berjuang. Jika menang, kamu tidak perlu bertarung lagi, dan aku akan melepaskanmu. Tapi kali ini, aku harus mengirim seseorang. Lu An memandang Li Ulan dengan acuh-ta'acuh dan mengangguk. Oke. Li Ulan tercengang. Dia tidak menyangka anak ini akan setuju. Namun, dia tidak akan gegabuh kali ini. Dia memandang guru surgawi terkuat. Orang ini berada di puncak level 2 dan hanya berjarak sehelai rambut untuk menerobos. Selain itu, orang ini adalah guru surgawi dengan atribut petir dan memiliki keterampilan tempur jarak dekat yang baik. Kamu pergi. Li Ulan menunjuk orang ini dan berkata dengan tegas. Orang itu juga tercengang. Dia tidak menyangka Li Ulan akan mengirimnya. Namun, menurutnya dia tidak terlalu berguna. Sebaliknya, dia senang. Dia menyukai Li Ulan dan tidak sabar untuk pamer dihadapannya. Orang ini segera keluar dari grup dan berjalan ke tengah halaman bersama Lu An. Matanya tajam saat dia menatap Lu An. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tolong. Tolong, kata Lu An. Orang ini mengeluarkan raungan pelan, dan otototot di sekujur tubuhnya melebar. Auranya sangat agung, dan matanya tajam. Kekuatan fisik orang ini telah dilatih hingga tingkat yang mengerikan. Dia memang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Orang ini tidak meremehkan lawannya dan menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Lu An memandang orang ini. Kekuatan orang ini tidak buruk. Dia mungkin memiliki kualifikasi untuk memasuki puncak bagian dalam gunung langit pencapaian besar. Ambil ini. Orang ini tiba-tiba meraung. Tubuhnya kencang seperti tali busur. Kemudian, seperti anak panah yang ditembakkan, dia bergegas menuju Lu An dengan ledakan. Kecepatan ini menghancurkan dasar halaman dalam sekejap. Saat dia berlari, dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke dada Lu An. Dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu, bahkan tanpa menggunakan esensi surgawi apapun, pukulan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari guru surgawi lainnya. Pukulan ini bisa saja merenggut nyawa Lu An. Suara mendesing. Kecepatannya hanya menyisakan bayangan di mata guru surgawi lainnya. Orang ini dengan cepat tiba di depan Lu An dan melayangkan pukulan tanpa menahan diri. Ia memenangkan. Melihat tinjunya hanya berjarak satu kaki dari dada Lu An, inilah efek yang dia inginkan. Dia ingin mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Namun, ketika tangannya berada setengah kaki dari Lu An, dia tiba-tiba melihat bayangan setelahnya terbang. Detik berikutnya, pergelangan tangannya dicengkram. Mendesis. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menghirup udara dingin. Rasa sakit yang tak tertahankan langsung membuatnya kehilangan seluruh kekuatannya dan hampir berlutut di tanah. Sayangnya, Lu An tidak memberinya kesempatan untuk berlutut. Setelah meraih pergelangan tangannya dan melemparkannya ke udara, dia mengangkat kakinya dan menendang dadanya. Dia datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Tubuh orang ini terbang keluar dan menabrak kolam di sampingnya dengan keras. Itu hanya berakhir ketika kolam itu hancur total. Dia jatuh ke dalam kolam dan memuntahkan darah. Namun, Lu An masih menahan diri. Untuk aliansi air gunung, dia hanya melukai ringan orang ini. Namun, meski begitu, orang-orang di sekitarnya menatap kekejauhan dengan mulut ternganga. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu berakhir begitu saja. Itu berakhir begitu saja. Apa perbedaan antara hasil ini dan hasil sebelumnya? Lu An tidak punya waktu untuk menghargai reaksi orang-orang ini. Dia berjalan ke depan Liulan dan berkata, Bolehkah saya pergi sekarang? Saat dia berbicara, Lu An melewati Liulan dan berjalan keluar halaman. Pada saat ini, Liulan tiba-tiba sadar kembali. Dia buru-buru menoleh ke arah Lu An dan bertanya dengan keras, Kamu bukan guru surgawi tingkat dua. Lu An mendengar ini dan menghentikan langkahnya. Dia menoleh untuk melihat Liulan dan berkata dengan acuh tak acuh, Saya tidak mengatakan itu. Kalau begitu, Kamu adalah guru surgawi tingkat tiga. Liulan buru-buru bertanya lagi. Ya, Lu An mengangguk. Kalau begitu ayo bertarung. Liulan segera mengambil langkah maju dan berkata dengan serius kepada Lu An. Sayangnya, Lu An menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu baru saja mengatakan bahwa aku bisa pergi jika aku menang. Aliansi simbol darah adalah aliansi besar. Mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Setelah berbicara, Lu An tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berbalik dan berjalan keluar halaman, Menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang di halaman tercengang. Setelah sekian lama, Mereka bergegas menyelamatkan orang tersebut. Adapun Liulan, Dia berdiri di depan pintu dan menatap kosong ke arah menghilangnya Lu An. Dia tidak pergi. Setelah sekian lama, Liulan akhirnya sadar kembali. Dia mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia berkata dengan tegas, Aku pasti akan membuatmu bertarung denganku. Terima kasih telah menonton!